Banyak perempuan yang tidak mengetahui tentang kemuliaan dirinya Sehingga ketika Allah jadikan ia mulia, ia melepaskan jubah kemuliaannya Kita akan belajar tentang muslimah dalam Al-Quran Seperti apa ia dimuliakan Bagaimana menjaga kemuliaannya Hingga kemudian di akhir nanti Nabi mengatakan yang semacam itu langsung saat hisab Diperintahkan oleh Allah SWT Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa manualah Amba ba'd Faya ibadallah Ursi nafsi wa iyaakum bitaqwa Allahi faqad fazal buttaqun Fala tamutunna illa wa antum muslimon Faqala ta'ala Ya ayyuhal ladhina aamanu attaqullaha haqqa taqaatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimon Wa qala ya ayyuhal nasu attaqu Rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa battha minhuma rijanan kathira wa nisa'a Wa taqallahan ladhi tasa'adu nabihi wal aruham Inna allaha kana alikum rakiba Para muslimah sekalian Yang keberadaannya Diistimewakan oleh Al-Quran Diagungkan oleh sunnah nabi sallallahu alaihi wa sallam Bahkan dimuliakan lewat lisan nabi Tiga kali melebihi seorang lelaki khususnya ayah Untuk itu Saya memberikan satu kalimat selamat Karena saat ini Saya sedang dihadapkan pada sosok yang tidak hanya Dimuliakan oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam Tapi juga diagungkan oleh Al-Quran Tidak cukup dengan amin bu ya Baik, karena persoalannya Banyak perempuan Yang tidak mengetahui tentang kemuliaan dirinya Sehingga ketika Allah jadikan ia mulia Ia melepaskan jubah kemuliaannya Untuk itulah insya'Allah Dalam pertemuan pagi ini Semoga Allah turunkan keberkahan di Jumat ini Ibu sekalian Kita akan belajar tentang muslimah dalam Al-Quran Seperti apa ia dimuliakan Bagaimana menjaga kemuliaannya Hingga kemudian di akhir nanti Nabi mengatakan Yang semacam itu Langsung saat hisab Diperintahkan oleh Allah s.w.t Disebutkan dalam hadith riwayat At-Tirmidhi Dengan kalimat yang sangat indah Silahkan masuk surga Dari pintu mana saja yang kau inginkan Masuk surga Dari pintu mana saja yang kau inginkan Kita akan coba kupas persoalan itu Sehingga mudah-mudahan Dari Jumat ini Ibu khususnya Dan kita semua Bisa mempertahankan kemuliaan itu Sehingga bekal pagi ini Mungkin itulah Yang akan mempertemukan ibu dengan surga Dan kalimat yang indah tadi Baik Kita akan coba bahas Tentang tema Yang sudah ibu publikasikan Dan diamanahkan untuk dikaji hari ini Yaitu Muslimah dalam Al-Quran Muslimah dalam Al-Quran Kita bahas dulu Beberapa kalimat yang muncul Baik dalam tema atau dalam Al-Quran Kemudian setelah itu kita bahas konsepnya Jika ada nanti yang ditanyakan Kita coba diskusikan Untuk mendapatkan kesimpulan terbaik Insya Allah Di pagi ini Mohon kita bisa fokus dalam bahasan kita Karena waktu kita sangat terbatas Dan pada hari ini pun Akan nanti Dilangsungkan ibadah Jumat Sehingga dengan itu Kita coba mengaktifikan pertemuan kita Insya Allah Baik teman-teman sekalian dan Pemirsa Akhir TV Dimanapun Anda berada Pertama Ibu menyebutkan kalimat Muslimah Muslimah Ada tak di ujungnya Umumnya Walau tidak semuanya Dalam bahasa Arab Setiap kata Yang sifatnya general Umum Bila ditambahkan tak di ujungnya Itu umumnya pasti menunjuk pada makna perempuan Saya ambil contoh misal Jika ibu ingin katakan Misalnya Mu'min Laki-laki Kemudian ibu ingin jadikan Untuk perempuan Tinggal tambahkan tak di ujungnya Mu'min Laki-laki Perempuan Mu'mina So'im Laki-laki Perempuan Tuh kan Dapat ya Baik Betul ya Sekarang Muslim Laki-laki Perempuan Jadi saya tulis dulu ya Kelihatan insya Allah Belum Belum saya tulis Apa yang kelihatan Baik Tidak harus jaminan surga Menjadikan kita tidak rasional Ayo Tulis dulu baru kelihatan Jadi Seperti ini tulisannya Muslimah Baik Kita tuliskan Muslimah Dari kata Muslim Ini penting dulu saya tuliskan Supaya mengerti kenapa disebut Muslimah Muslimah Kata generalnya dari Muslim Kemudian akar katanya Kata kerjanya dari kata Islam Baik Ketentuannya disebut dengan Islam Hasilnya disebut dengan Salam Bisa turunkan dulu Turunan-turunan katanya Supaya kita paham betul Ya saat disebut Ibu sebagai Muslimah Ini kata umumnya Kemudian ini Kata kerjanya Ini kemudian Agama Atau perangkat Ya Cara Menjadi Muslimah yang baik Kemudian ini hasilnya Turunan ini nanti kita turunkan Dalam Al-Quran Ya Kita misalnya turunkan yang ini Dalam bentuk jama' Al-Quran Surah Ke 33 Al-Ahzab Ayat 35 Yang ini dalam bentuk jama' Yang ditemukan Misalnya Al-Quran Surah ketiga Ayat ke 102 Paling kanan sebelah atas Yang ini Aslama atau Aslim Ya Kita temukan di Quran Misalnya surah kedua Al-Baqarah Ayat 131 Misalnya Yang ini Islam Kita temukan di Quran Surah ketiga Ayat 19 Yang ini kita temukan Di Quran Misalnya Surah ke 19 Maryam Ayat ke 15 Baik Sekarang Kita coba turunkan dulu Keistimewaan Muslimah Dalam Al-Quran Berdasar kata Yang tadi disebutkan Perhatikan baik-baik Saya akan bagi dulu Kata Muslimah Pada dua bagian Bagian pertama Kata generalnya Ini Bagian kedua Hal yang khusus Menunjuk pada Sifat perempuannya Tadi masih ingat Di awal jumpa kita Kalau ingin menjadikan Perempuan Ditambah apa? Tak Saya bagi dua Kalimat Muslimah Saya pecah Muslim Dengan tak Di sini Tak marbuta Saya turunkan dulu Taknya dalam Al-Quran Tak ini Ketika disebutkan Di Quran Itu ada Kalimat khusus Yang hanya Menunjuk pada Perempuan Tidak dimiliki Oleh laki-laki Dan dengan itulah Nanti Keistimewaan Ibu diagungkan Oleh Al-Quran Dan hadith Kalau nanti Setiap perempuan Tidak memahami Keistimewaannya Dan tidak menjaganya Itu yang kemudian Menjadi berat Nanti pertanggung jawabannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekaligus Menjadikan kehidupannya Tidak mudah di dunia Saya turunkan Ini Tak ini Disebut dengan Kalimat Ontha Dalam Al-Quran Baik Kemudian kita turunkan Quran Surah ke Empat Ayat pertama Kemudian di Quran Surah ke Empat puluh sembilan Ayat ke Tiga belas Keistimewaan Pertamanya Turunkan Di Quran Surah ke Tujuh Ayat Seratus Lapan puluh sembilan Kemudian Quran Surah kedua Ayat Dua ratus Tiga puluh Ini dibagi dua Kemudian Dari sinilah Ada perintah Dalam Al-Quran Untuk mengistimewakan Quran Surah tujuh belas Ayat Dua puluh tiga Dari sini juga Muncul penekanan Surah ke Tiga puluh satu Ayat ke Empat belas Bahkan sampai Dewasa Di Quran Surah ke Empat puluh enam Ayat ke Lima Dikuatkan di Hadith Nabi Khusus untuk Perempuan Di hadith Riwayat Al-Bukhari Nanti saya baca Ulang Jangan khawatir Di kitabnya Adab al-mufran Al-adab Al-mufran Nomor hadith Yang kedua Baik Jelas sampai sini Belum Belum saya perjelas Baru saya tulis Kita belum mulai Tenang saja Kita baru tuliskan Insyaallah Baik Saya bagi dua Pembahasan kita Pertama Kita mulai Dari yang tak dulu ini Menunjuk pada Perempuannya Secara umum Apa sifat-sifat Perempuan Yang disebutkan Di Quran Dan dengan Sifat ini Dibedakan Ia dari laki-laki Hati-hati Karena sekarang Tidak sedikit Yang diciptakan Perempuan Tapi dia tidak Mengenal dirinya Bahkan ada Yang ciri fisiknya Perempuan Tapi dia merasa Laki-laki Itu yang jadi masalah Ya sebagaimana Ada laki-laki Ada yang merasa Dirinya sebagai Perempuan Karena itu Quran memperkenalkan Apa ciri khas Perempuan Seperti apa Sifatnya Sehingga dengan itu Laki-laki bisa Memahami perempuan Perempuan bisa Mengerti dirinya Begitu sebaliknya Mari kita lihat Tak ini Yang menjadi Tanda khusus Yang menjadi Tanda khusus Untuk perempuan Itu asal Kalimat lengkapnya Kalimat umumnya Dalam bahasa Arab Termasuk di Quran Disebut dengan Kata Unta Namanya Unta Sehingga ketika Allah memperkenalkan Perempuan Saat diciptakan Yang berbeda Dengan laki-laki Kalimatnya disebut Dengan kalimat lengkap Tidak dengan kalimat Singkatan Kata ganti Atau sifat Yuk kita buka Quran Sorah keempat Ayat pertama Ya ayyuhannasu Hei manusia Jika ibu temukan Kalimat nas Dalam Quran Itu artinya Allah Menunjuk Seluruh manusia Tanpa kecuali Saya sering Sampaikan Dalam beberapa Kesempatan Ta'dim Manusia disebut Setidaknya Dengan lima nama Di Quran Kalau menunjuk Pada persoalan Nafsu Dan persaingannya Dengan taqwa Itu disebut Dengan basyar 35 kali disebutkan Dalam Al-Quran Ibu kalau Jumat Suka baca Surah apa Al-Kahaf Ayat 110 itu Paling kiri Di pertengahan Ul-innama Ana basyurum Mithnukum Basyar Itu kalau disebutkan Basyar Menunjuk pada Perpaduan Sifat taqwa Dan nafsu Jadi kita Itu manusia Yang punya taqwa Sekaligus punya Nafsu Taqwa disebutkan 115 kali di Quran Nafsu disebutkan 115 kali di Quran Taqwa sifat baik Yang menunggangi Malaikat Malaikat disebutkan 88 kali di Quran Nafsu cenderung buruk Ditunggangi oleh setan Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran Makanya Jangan heran Kalau ibu Sedang ingin mengerjakan Sesuatu Itu dalam jiwa kita Suka ada dua dorongan Pernah mendengar adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Pernah Kan ada perasaannya Cepat siap-siap Sudah adhan Sudah adhan Pernah begitu Itu taqwa Begitu selesai adhan Yang lain mengatakan Tenang Baru adhan Belum komat Pernah ada perasaan itu Itu nafsu namanya Nah sifat ibu Kalau ada seperti itu Itu artinya menunjukkan Ibu benar-benar Dicipta sebagai manusia Basyar Nanti turun ayat Bagaimana cara Mengangkat taqwa Dan menekan nafsu Lain waktu kita bahas Dua disebut ins Ins Makhluk lembut Makhluk yang halus Ramah Disandingkan dengan jin Kalau disebutkan ins di Quran Itu selalu disandingkan dengan jin 18 kali pasangannya disebutkan di Quran Ya ma' syaral jinn wal ins Wa ma' khalaqtul jinn wal ins Jadi lembut Kalau disebutkan ins Itu menunjuk pada kelembutan kita Kalau ibu membaca Al-Quran Menemukan kalimat ins Itu ibu Itu sedang diajak berfikir oleh Allah Jadi kalau anda sedang baca Quran Tapi lisan terbiasa Kasar Tangan kasar Artinya kita diminta mengoreksi diri Untuk kembali pada fitrah semula Tiga Insan Saya agak cepat Insan Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran Di 63 ayat berbeda Di 43 surah yang tidak sama Kalau disebutkan insan Itu menunjuk pada totalitas kehidupan kita Ya makhluk yang tidur Yang makan Yang sholat Yang minum Yang berpakaian Semua totalitas aktivitas kita Disebut insan namanya Karena itu langsung diberikan Satu surah Menunjuk pada keutamaan aktivitasnya Surah ke 76 Al-insan Baik keempat disebut dengan Bani Adam Bani Adam Tujuh kali disebutkan dalam Al-Quran Untuk menunjuk asal mula keturunannya Yang dari Adam Maaf Tidak ada satupun manusia Yang hadir di muka bumi ini Kecuali kalau ibu urutkan Itu sampai nasabnya ke Nabi Adam Kalau tidak percaya Silahkan ibu cari Ibu keturunan siapa Pasti ujung-ujungnya kembali ke Nabi Adam Manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW Diberikan oleh Allah kemuliaan Maaf Lahir ayahnya sudah tidak ada Tapi nasabnya oleh Allah Diperjelas sampai ke Nabi Adam Untuk menunjukkan Di manusia mulia Lahir ayah tidak ada Tapi kemuliaannya ditunjukkan Sampai menyambung nasabnya ke Adam Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Ya Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Kaab Bin Ghalib Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khizayma Bin Mudrikah Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Maad Bin Adnan Bin Addi Bin Adri Bin Muqawwam Bin Nagur Bin Tarih Bin Ya'rub Bin Yastub Bin Nabit Bin Ismail Bin Imrahim Bin Azar Bin Nahr Bin Abir Bin Kinan Bin Arfashid Bin Sam Bin Nuh Bin Mikhail Bin Matushad Bin Kinan Bin Anwas Bin Fith Bin Adam CO Di Setiap Sinat Bin Am Bin 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 241 kali dalam Al-Quran Nah kalau disebutkan An-Nas itu artinya Menunjuk semua manusia tanpa kecuali Sekarang perhatikan Rumusnya Perhatikan Hei manusia Semuanya tanpa kecuali Tingkatkan taqwamu kepada Allah yang telah menciptamu Dari satu asal Bapak Pasangannya Hawa perempuan Kemudian dari situ tersebar laki-laki dan perempuan Ketika Allah menyebutkan Perempuan Nisa Maka diperinci di Quran surah ke-49 Ayat ke-13 Siapa itu sifat Nisa yang dimaksudkan Karena itu saya kotaki yang ini Baik ya Di sini Disebutkan Nisa Sifat Nisanya dirinci kemudian Di Quran surah ke-49 Ayat 13 Pelan-pelan Di sini kita akan masuk pada bahasan utama kita Saya mohon izin untuk sedikit memperlambat Yang tadi Ya Ayuhannas Yang ini Ya Ayuhannas Ya Ayuhannas Omfah kecuali menunjuk pada sifatnya Jadi kalau yang di Anisa tadi Menunjuk kepada jendisnya Gendernya perempuan Lalu setelah disebutkan perempuan Disebutkan sifat kemuliaannya Apa beda laki-laki dengan perempuan Kata Quran Perempuan memiliki sifat omfah Yang tidak dimiliki oleh laki-laki Apa itu sifat omfah yang dimaksudkan? Ibu silahkan buka kamus bahasa Arab Ibu akan temukan kalimat yang dahsyat Yang tidak ditemukan keterangan ini Yang sesuai kecuali hanya dalam Al-Quran Onfah Summiyatil onfah Onfah Dinamai onfah dengan onfah Karena dia memiliki tiga kekhususan Yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki Satu Hiya tahmil Dia bisa mengandung Onfah Sifat khusus Yang melekat pada makhluk Yang bisa mengandung Hamil Maaf Laki-laki mengandung? Tidak Kalau sudah diciptakan sebagai seorang laki-laki Maaf Di antara cirinya Dia tidak memiliki sifat perempuan Perempuan bisa mengandung Laki-laki tidak Perempuan punya rahim Quran Surah ke-22 Ayat yang ke-5 Kami tetapkan dalam rahim Siapa yang punya rahim? Onfah Paham? Baik Dua Uwacanid Perempuan bisa melahirkan Sifat onfah Menunjuk pada keistimewaan Yang kedua Satu Perempuan mengandung Dua Perempuan melahirkan Sudah otomatis Fokus Baik Mohon maaf Laki-laki ada yang melahirkan? Maka tolong memberikan informasi pada orang yang pernah mengatakan Laki-laki akan menyewa rahim Mau ditempatkan di mana? Kalau dia sewa Siapa yang mau melahirkannya? Baik Jadi kalau sudah diciptakan dengan penciptaan khusus Jangan kreatif untuk mencari yang lain Awas hati-hati Hati-hati Kita itu diciptakan pintar Dengan akal Ya Quran surah ke Dua Al-Baqarah Ayat 31 Paling kiri sebelah atas Dibedanya kita dengan makhluk lain Makhluk lain diciptakan oleh Allah Begitu diciptakan diberikan sifat Kita beda Diciptakan oleh Allah Langsung diberikan pengetahuan Ibu bisa bayangkan Kebayang gak? Belum-belum saya sampaikan Bagaimana bisa dibayangkan? Baik Lihat sini Hanya manusia Yang saat diciptakan oleh Allah Itu langsung diberikan bekal pengetahuan kepadanya Lihat kalimatnya Kata Allah Saya ajarkan Saya berikan pada Adam Bekal pengetahuan yang mampu menyebutkan semua benda di semesta Allahu Akbar Ini coba sebutkan nama-nama benda yang ada di masjid TSB ini Apa saja Papan tulis Ada spidul Ada mikrofon Ada layar Ada macam-macam Banyaknya luar biasa Sekarang Kemampuan manusia Kata Allah Diberikan oleh Allah Mampu menyebutkan semua benda di semesta Orang barat bu Dari California Sekarang Menemukan mereka Setelah meneliti keterangan ini Mereka research itu Menemukan sebuah hasil bahwa Ternyata paling minimal Memori seorang manusia itu Memori manusia Itu sampai 100 juta gigabyte 100 juta 100 juta 5 nya yang lain terlihat lambat Jadi kalau ibu misalnya maaf ya Dititipkan oleh Allah misalnya seorang anak Terlihat lambat Kurang berkembang pengetahuan Ingat baik-baik Itu hanya 5% yang ada pada dirinya Ibu bisa naikkan levelnya kepada genius 5 yang lainnya Atau minimal ambil yang 90 nya Ingat Kita dicipta sebagai makhluk yang pintar Pintar itu anugerah Bodoh itu pilihan Balikan sini Kembalikan Baik saya mau kembalikan ke sini Lihat baik-baik Tadi ada 3 kemuliaan Yang tidak dimiliki laki-laki Hanya dimiliki omta perempuan Satu apa? Mengandung Dua apa? Melahirkan Tiga apa? Belum Ingat belum Belum saya sampaikan Tiga Teruskan Tiga Memberikan asih Atau menyusui Menyusui Mengandung Melahirkan Dan Menyusui Atau memberikan Asih Fokus baik-baik Silahkan anda cek Di kitab manapun Bahkan yang diakini Sebagai kitab suci Silahkan bandingkan dengan Al-Quran Anda tidak akan pernah menemukan Keterangan Tiga hal Yang khusus Melekat pada perempuan ini Ternyata Hanya disebutkan Dalam Al-Quran Dengan segala jenis Kemuliaannya Perhatikan baik-baik Dalam hal Mengandung Quran Surah ketujuh Ayat 189 Bahkan dirinci Bagaimana prosesnya Dalam hal Melahirkan Dan menyusui Quran Surah kedua Ayat 233 Jelas disebutkan Perhatikan Quran Surah ketujuh Ayat 189 Falamma Taghashaha Hamalat hamlan Khafifah Tadkala suami istri Mulai bercampur Maka istri mulai Mengandung Kandungan dari ringan Famarratbih Terus kemudian Berproses Falamma Afqalat Maka tadkala Kandungan semakin besar Semakin besar Menuju masa persalinan Disitu ada rahasia Yang nanti saya bacakan Dan kita pelajari Saat masuk pada Kategori yang kedua ini Nanti ibu kalau ingin Memiliki kandungan Berkualitas Dengan anak yang Luar biasa Berkembang dengan baik Nanti Quran Berikan petunjuk kepada ibu Ingat Yang bisa mengandung Cuman ibu Dan nanti Ada turunan dalam Al-Quran dan hadith Ketika anda punya Keistimewaan ini Bagaimana kemudian Memanfaatkan keistimewaan Itu sehingga Kualitas yang terakhir Menjadi kualitas yang terbaik Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Jadi saya simpulkan dulu Yang pertama Ciri perempuan itu Satu apa Ngandung Dua Tiga Baik Tiga Keutamaan Satu Saya selesai Nah sekarang Seorang perempuan Yang punya Tiga sifat ini Fokus baik-baik Langsung dimuliakan Oleh Nabi Dalam menjalani Tiga hal ini Ibu sekarang Perhatikan betul ya Karena saya akan Membahas Suatu yang sangat penting Yang mungkin Jarang diungkap Dengan kekinian Al-Adabul Mufrad Karya Imam Al-Bukhari Nomor hadith yang kedua Ja'arajulun ilan Nabi Kira disebutkan dalam Satu hadith Datang seorang lelaki Bertanya pada Nabi S.A.W Kultu Dia berkata Ya Rasulullah Menabar Ya Rasulullah Pada siapa Saya mesti berbuat baik Kala Kata Nabi Ummat Ibumu Satu Kala Menabar Dia bertanya Kepada siapa lagi Ya Rasulullah Kala Ummak Ibumu Dua Tiga Kala Menabar Siapa lagi Ya Rasulullah Kala Ummak Ibumu Tiga Kala Menabar Siapa lagi Ya Rasulullah Empat Abak Bapakmu Perhatikan Ibumu 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 Bapakmu Lima Kala Menabar Siapa lagi Ya Rasulullah Thummal Aqrab Fal Aqrab Baru kerabat terdekat Berdasar urutan Kedekatannya Yang paling dekat Dengan Anda Perhatikan Berapa kali seorang ibu disebutkan di hadis ini Tiga kali Ibu itu laki-laki atau perempuan Perempuan Disebut seorang menjadi ibu Jika terpenuhi tiga sifat tadi Mustahil disebut ibu Kalau tidak ada yang dilahirkan Mustahil disebut ibu Kalau tidak punya sifat keperempuanan Mustahil disebut ibu Karena tidak mampu dia memberikan asih kepada anaknya Dalam arti punya kemampuan menyusui Sekarang perhatikan baik-baik Saya mau kembalikan kepada makna tadi Kenapa seorang ibu disebutkan Tiga kali lebih daripada laki-laki Jawaban Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhu Ketika ditanya oleh seorang sahabat Perhatikan baik-baik Kata beliau Kenapa Rasulullah menjawab Berbuat baik pada ibu Tiga kali dibandingkan dengan Berbuat baik dibandingkan pada ayah Kata Ali Karena perempuan punya tiga keistimewaan Yang tidak dimiliki oleh laki-laki Dan dengan kemistimewaan ini Itulah yang diangkat Derajat yang disiallah Subhanahu wa ta'ala Jadi maksudnya Kalau ibu memaksimalkan Tiga fungsi ini dalam kehidupan ibu Maka nilainya tinggi Di hadapan Allah Bahkan nanti saya tunjukkan Ketika anda menjalani Satu di antara tiga ini Itu masya Allah Senilai dengan jihad Fisabirillah Kalau ibu sedang menjalani itu Kemudian wafat misalnya Dengan izin Allah Atau sesuai ajalnya Wafat anda Maka nilai anda syahid Seperti orang yang berjihad Di badan perang Kata Ali Satu Ibu disebutkan tiga kali Dibanding bapak Karena ibu punya tiga keistimewaan Yang tidak dimiliki oleh bapak Tadi Satu Dia mengandung Dua Dia melahirkan Tiga Dia menyusui Berhenti disini Kalimat Ali bin Abi Talib Orang barat penasaran Munculah kemudian Di masa kini ibu Ada tim disebut dengan Tim delapan belas Berasal dari MIT Masyak Yuset Institute of Technology Mereka meresaj Hadis Nabi SAW Yang terkait dengan Keistimewaan perempuan Ternyata Masya Allah Apa hasilnya Ternyata ditemukan Seorang ibu Perempuan Dari tiga proses ini Ternyata dia memiliki saham pada anak 75% dibandingkan dengan seorang bapak Dari tiga proses tadi Ya lihat Mengandung Melahirkan Menyusui Ketika tiga itu disempurnakan Hasil penelitian terkini Dan ini nyata disebutkan Apa dampaknya Ibu bisa memberikan 75% pengaruh kepada anak Dibandingkan dengan ayah Kalau saya sebutkan Ada 100% 75% Untuk ibu 25% Untuk ayah Berarti ibu berapa bagian Tiga bagian Ayah berapa bagian Satu bagian Perhatikan Penemuan terkini menyebutkan Ketika Nabi menyebutkan Umuka 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 Ibu 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 Bukan hanya menunjukkan Kemuliaan anak Untuk menghormati ibu Tiga kali dibandingkan dengan ayah Tapi ternyata Kata orang-orang sekarang Ibu memiliki saham 75% pada anaknya Nah saham itu dibawa lewat apa Ditemukan sekarang Dalam disiplin ilmu Namanya Biologi molekuler Ada satu genetik Yang hanya diturunkan oleh ibu Bukan oleh ayah Disebut sel mitokondria namanya Mitokondria Kita agak ilmiah dulu dibahas Maksud saya Kalau ibu nanti merasakan itu Berarti ibu normal Lihat sini Mitokondria Adalah satu Sel khusus Yang berasal dari Ofum Atau pihak ibu Yang kemudian Ketika bercampur dengan Saham dari ayah Sperma Menjadi mutfah Bercampur dua itu Maka itu yang akan dominan Memberikan pengaruh kepada anak Disini kata para pakar Membawa nilai-nilai emosi Yang menghadirkan kedekatan Membawa nilai-nilai Kemudian Maaf Ada kekuatan Mental Dan yang ketiga Selain menghadirkan nilai-nilai emosi Juga menghadirkan perasaan yang dekat yang amat dalam Sifat-sifat perasa Ada emosi Ada kekuatan Mentalitas Dan ada perasaan yang menghadirkan kedekatan Selalu ingin dekat Selalu ingin dekat Nah ini ketika seorang ibu kemudian Dengan tiga fungsi ini Melahirkan seorang anak Jika ini dijalani dengan baik Maaf Yang menyusui langsung dari ibunya Melahirkan dari rahim ibunya Dalam masa kehamilan Diberi perhatian langsung dari ibunya Maka perhatikan baik-baik 75 persen ini akan sangat berpengaruh Dalam kehidupan anaknya Contoh Kata para peneliti ini Telah dibagi 57 titik Di muka bumi 248 dimensi Kalau bumi ini dibagi pada titik-titik Sampai tujuh bagian Misal Bandung dibagi dengan Cimahi Dengan KBP Kota Baru Parahyangan Dibagi sekian titik 57 titik 248 wilayah Dipisahkan seorang ibu dengan anaknya Dipisahkan Ibu dengan anaknya Dimanapun dia berada Maka Karena sel mitokondria ini 75 persen sahamnya ini Ibu dengan anak masih punya hubungan Punya hubungan kedekatan Sekalipun dipisahkan dalam jarak yang cukup jauh Kalau tidak percaya silahkan Ibu punya anak usia 3 tahun Suaminya mengatakan Mah Anak kita masukkan ke pesantren ya Belum dikirim Ibu sudah memprotes Jangan dulu pah Masih 3 tahun Cek 5 tahun Mah Kayaknya sudah siap Lihat-lihat dulu pah pesantrennya 7 tahun Sampai di pesantren Mah Ini pesantrennya Aduh Belum tega 12 tahun Sudah cukup rasanya Begitu ditinggalkan Baru mau kembali Pah Sebentar 2 jam lagi Sudah ditinggalkan di pesantren Pulang ke rumah Pah Besok kesana lagi ya Dan hebatnya Kemana pun anak itu beraktifitas Dan sudah jadi apapun Hebatnya Dia masih punya rasa dengan ibunya Kalau tidak percaya silahkan bu Ibu tempatkan Sedang bekerja di mana Belajar di mana Terpisah jauh jarak Ibu pasti punya rasa Yang rasa ini Tidak semaksimal mungkin dimiliki oleh ayah Ayah kerja Belum tentu ingat anak Ibu masak Ingat anak Ibu gak bilang iya Pasti itu Silahkan cek Karena ini persoalannya Nah apa hubungannya Dengan pembahasan kita Ini kita belum bahas muslimah Baru bahas Tak Bahas ini dulu nih Nah Nah karena kita sekarang Sedang belajar dalam Al-Quran Muslimah dalam Al-Quran Taknya Dalam Al-Quran Sekarang pendidikan apa Yang diberikan oleh Al-Quran Yang harus dimaksimalkan oleh seorang ibu Sehingga ketika rasa ini keluar Dan dia hidup Anak kita itu Atau anak ibu Lahir dalam keadaan yang baik Dan punya aktivitas yang baik Ternyata Kesolehan anak-anak Nanti setelah dilahirkan Itu bergantung pada tiga proses ini Kalau ibu tidak menjalani Tiga proses ini dengan baik Maka nanti saat dia terlahir Tidak mudah untuk mengembalikannya Nah sekarang saya mau turunkan Barangkali ada yang masih dalam proses ini Atau yang sudah lewat misalnya Yang nanti akan diturunkan kepada anak-anaknya Saya cepat saja Karena ini bukan bahasan inti kita Satu Quran Surah Ke Tujuh tadi Ayat 189 Dua Quran Surah 3 Ayat 35 Sampai 37 Dalilnya di hadis Al-Arba'in saja Paling cepat Nomor hadis yang keempat Ibu ingin anaknya pintar Pintar Ingin anaknya pintar Baik Sebentar ibu Kita nanti bagikan Kita nanti bagikan Pintarnya tidak main-main Karena pintar Dari segi ingatan Dibagi empat bagian Oleh orang sekarang Cepat ingat Lambat lupa Itu bagus Dua Cepat ingat Cepat lupa Agak repot Tiga Awas hati-hati Lambat ingat Lambat lupa Tiga Itu gak apa-apa Empat Ini yang agak repot Lambat ingat Cepat lupa Saya sudah cerama Satu jam Ibu paham Belum Masya Allah Saya ulangi ya Ya Ustaz Tiga puluh detik lagi Saya terangkan Tiga puluh menit Saya selesaikan Sekarang paham Belum Begitu selesai cerama Paham Ustaz Keluar masjid Lupa Nah itu yang keempat Saya kasih rahasia ya Ada rahasia terbesar Dan ini telah dibuktikan Ketika turun Al-Quran Di masyarakat paling terbelakang Masyarakat paling terbelakang Di muka bumi Setelah di research Dulu zamannya jahiliyah Itu luar biasa Banyak tertinggal Banyak kebodohan Dalam arti Perilaku Adab dan akhlaq Dan mohon maaf Banyak tindakan-tindakan buruk terjadi Turun Al-Quran Di praktekan itu Tiba-tiba melahirkan Orang yang cerdas Luar biasa Bisa menaklukkan Persia Mengalahkan Romawi Dan menemukan banyak penemuan Apa diantara rahasianya Yuk kita lihat pelan-pelan Ternyata ibu Salah satunya Setiap ibu-ibu muslimah Yang muslim-muslim pada saat itu Diminta oleh Nabi SAW Memaksimalkan tiga fase tadi Sekarang perhatikan baik-baik Dan terlahirlah generasi yang kelima Dari segi kepintaran Cepat ingat Sulit lupa Jadi orang yang kelima ini Bukan ingin ingat Ingin lupa Susah bu Bayangkan Mau lupa Susah Bukan mau ingat Ini yang kelima Apa rahasianya Satu Dalam masa kandungan Dalam masa kandungan Orang tuanya Terkhusus ibu Ibu Itu seringkali meningkatkan Amal salih Awasnya Nanti saya Sampaikan informasi pada anda Yang sekarang sering meresearch Meresearch Al-Quran Dan hadith Itu orang-orang Yahudi sekarang Jangan salahkan dengan perilakunya Jangan salahkan dengan perilakunya Karena yang punya Itu kita Kita tidak menguraikannya Di mereka research Mereka kerjakan Walaupun mereka Meyakini isinya Tapi mereka tepikan keyakinannya Sekarang lihat baik-baik Baik Lihat baik-baik Surah 7 ayat 189 Ada isyarat di ayat ini Kalau fase kandungan Sedang dialami Maka orang tua Terkhusus ibu Ataupun calon ayah Paling minimal Itu memperbanyak doa Kepada Allah Supaya anaknya terlahir Dalam keadaan yang salih Kalau ibu ingin teruskan lagi Contoh Hanna Ibu pernah dengar nama Hanna Istrinya Imran Imran Ibu kenal Imran? Biasa Ibu ini kenapa ya Imran Imran disebutkan di Quran Surah ketiga Ahli Imran Keluarganya Imran Imran itu Kekerabatannya dengan Nabi Zakaria Nabi Zakaria Kerabatan dengan Nabi Yusuf Nabi Yusuf anaknya Nabi Ya'qub Nabi Ya'qub anaknya Nabi Ishaq Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim A.S. Dari Sayyidah Sarah Baik Imran menikah dengan Hanna Hanna saat menikah dengan Imran Kemudian mengandung Perhatikan Apa yang dilakukan oleh Hanna Diabadikan di Quran Untuk memberi petunjuk Pada para muslimah Kemudian hari Lihat baik-baik Ketika Imran Ketika Imran Ada sunnah dalam Al-Quran Bagi setiap perempuan Yang punya sifat-sifat ini Yang tidak dimiliki oleh laki-laki Jika dalam masa kandungan itu Maka perbanyaklah Perbuatan-perbuatan baik Sekarang Saya saat mengandung isti saya Saya saat mengandung isti saya Baik Saya saat mengandung isti saya Yang pertama Ya Muhammad Hamilul Quran Kami konsultasi pada seorang dokter muslimah Datang untuk melihat kondisi fisik Perhatikan apa yang terjadi Ini kalimat nyata Dan saya masih ingat betul sampai saat ini Beliau katakan Pak Sudah ada penelitian Dokter-dokter muslim se-Asia Ahli kandungan Dan beliau belum tahu ayatnya Ternyata Kalau seorang perempuan itu mengandung Dan orang tuanya sering banyak berbuat kebaikan Terkhusus bagi seorang muslim Sering berbuat amal soleh Maka itu akan langsung berdampak pada kandungannya Pada anaknya Memberikan dampak Apa yang memberikan dampak itu? Mitokondria 75% tadi Dimohon maaf Bu ya Kalau itu langsung diberikan Diamalkan oleh ibu Petunjuknya cuma di Islam Ibu rajin baca Quran Rajin baca Quran Meningkatkan amal soleh Rajin tahajud Rajin puasa Demi Allah saya katakan Pembuktiannya sudah ada di zaman modern Jaminan ayatnya ada Kesolehan orang tua akan langsung berdampak kepada kesolehan anak Saya tutup dulu sebentar Supaya saya pindah kepada bagian yang terpenting yang bisa kita bahas Perhatikan Asi juga demikian Lahir Asi diberikan Pembuktian paling besar Ibu pernah dengar seorang anak Indonesia Namanya Fajar Pernah dengar Fajar Ini Fajar asli Fajar Ibu sekalian Asalnya dari Solo Tigo Ya kemudian beraktifitas banyak di Bandung Ketika lahir beratnya hanya 1,6 kilo Prematur Dan otaknya Difonis lumpuh otak Lumpuh Jadi kalau sekarang diajak bicara Agak telat Ya kadang-kadang Ibu sudah selesai Dia baru ketawa Ya muncul Responnya agak telat Tapi Allahu Akbar Ibu tanya Fajar Tentang Quran Sepersekian detik Bisa diteruskan ayatnya Fajar teruskan ayat Amma yatasa'alun Tidak banyak fikir Anin nabail azim Fajar Ayat ini sebelumnya apa Fajar teruskan ini Allahu Akbar Apa rahasianya Orang tuanya Tidak putus asa Yakin dengan kuasa Allah Dikeluarkan keistimewaan tadi Setiap diberikan asih Ayahnya membacakan Al-Quran setuju Berikan asih Ayahnya Al-Quran setuju Ayahnya Al-Quran setuju Usia 4 tahun Saat mulai dia bicara Yang keluar Quran Dan telah hafal 30 juz Al-Quran Nanti insya Allah kita tunjukkan Tanggal 28 Januari Kita akan adakan hari Al-Quran Di Istiqlal Dan kita akan hadirkan Orang-orang hebat Yang ternyata Masya Allah Banyak diantara mereka Dari kecilnya Dari kandungan dan terlahir Terus sudah diisi dengan Al-Quran Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran Baik Jadi Saya ingin berikan dorongan Kalau ibu ingin menghasilkan Kualitas anak yang baik Kata Nabi Ibu punya 3 peluang Yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki Maka nanti Kalau ada anaknya lagi mengandung Atau kerabatnya yang lain Saran saya Maksimalkan Untuk mendapatkan keistimewaan itu Ingat Kalau ada anak Kemudian berperilaku yang kurang baik Jangan dulu dicela Coba ibu ingat-ingat Pelilaku ibu Apa yang dikerjakan Dalam 3 masa itu Itu dulu poinnya Dua Kita baru huruf tak itu ya Saya boleh hapus Wah ya Spesial untuk para ibu Datang sendiri Narangin sendiri Nulis sendiri Hapus sendiri Luar biasa Hari Jumat lagi Masya Allah Alhamdulillah Ya Sampai jam berapa kita ini Masya Silahkan sampai jam 11 ya Saya mau Jumatan Ayo Dua Tak yang kedua Ini masih huruf tak ya Agak bersabar Disebutkan langsung taknya Kalau tadi Sifat-sifat kemuliaannya Tiga tadi Mengandung Melahirkan Menyusui Punya potensi Di tiga fase ini Untuk mewariskan genetik Berupa mitokondria Membentuk anak yang hebat Hebat intelektualitasnya Emosionalnya Plus juga intelektualnya Tolong manfaatkan ini Dan kalau ibu berjuang Memberikan yang terbaik Di masa itu Maka Masya Allah Pertaruhannya surga Wafatnya langsung syahada Syahid Kalau ibu Amal salahnya sedikit Amal solehnya banyak Wafat saat mengandung Wafat saat melahirkan Wafat misalnya Saat menyusui Maka mohon maaf Itu nilainya sama dengan syuhada Wafat dalam keadaan syahid Seperti orang berjuang Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Dua Saya Baca hadis Sahih Riwayat Al-Bukhari Dila Al-Adabul Mufran Di pernah ada seorang pemuda Bu Saking nabi memuliakan Tiga ini Tiga keutamaan ini Nabi saja memuliakan ibu Kenapa ibu tidak memuliakan diri sendiri Ya cara memuliakan ini Maksimalkan dengan Dengan memaksimalkan Momen itu pada kebaikan Seorang pemuda ingin berjihad Dia berangkat Tiba-tiba dilaporkan oleh temannya Ibunya menangis Karena belum siap melepasnya Itu jihad Yang taruhannya surga Dipanggil oleh nabi Pemuda itu Datang sini Kata nabi Begitu datang Apa kalimatnya Pulang pada ibumu Buat dia tertawa Seperti engkau membuatnya menangis Ibu bayangkan Rasa tadi yang sangat dalam Yang pernah mengandungnya Yang pernah melahirkan Yang pernah memberikan asih Belum memberikan kesiapan dia Untuk berjuang keluar Nabi memindahkan jihad Di medan perang Kepada jihad di rumah Untuk berbakti pada ibunya Kalau Maksud saya Kalau ibu benar-benar Memaksimalkan fungsi ini Maka Allah akan rawat Anak-anak ibu Untuk berbakti kepada ibu Di kemudian hari Sampai nabi memanggil Pemuda itu Untuk kembali berbakti Pada orang tuanya Jadi kalau Mohon maaf ya Betul-betul Maksimalkan fungsi ini Maka nanti ibu akan lihat Di masa depan Anak ibu akan banyak Baktinya kepada ibu Ibu kenal Mariam Imran kenal Hanah kenal Mariam Kenal Biasa Ayo baca lagi Quran surah 3 Ayat 35 sampai 37 Kan ibunya Yang mengandung Ibu yang mendoakan disitu Ibu yang memberikan nama Ya Dengan suami mendorongnya Dicarikan pengajar Namanya Nabi Zakaria Dibuatkan mihrab Ketika semua itu Dimaksimalkan Turun jawaban Fataqabbala harabbuh Kata Allah Saya terima Ikhtiar ibu dan ayah ini Saya rawat Anak ini Sampai dia dewasanya Jadi kalau seorang ibu Memaksimalkan Tiga fungsi ini Bukan cuma ibu Yang berikhtiar Merawat anaknya Allah yang menjaga dia Ibu bisa jaga Anak ibu di rumah Tapi ketika dia Mulai sekolah Siapa yang merawat dia Di sekolah Siapa yang memastikan Dia punya teman yang baik Siapa yang memastikan Dia bisa jajan Makanan-makanan yang baik Tadi malam Kami talk show Dengan sahabat kami Ahli otak Ahli sarap Ibu bisa bayangkan Di rumah saja Itu pengaruh-pengaruh Buruk Bisa hadir ke rumah Saat ibu ada di rumah Siapa yang mengawasi Dia pegang handphonenya Jadi kalau ibu Tidak serahkan kepada Allah Dengan pendidikan yang baik ini Mustahil Mustahil Siapa yang memberikan asinya Jangan ngarang Karena saat akan diberikan Asi tidak keluar Awas Mengarang hanya di pelajaran Bahasa Indonesia Kalau kita harus sepakat Ini pertemuan pertama kita Kalau tidak tahu Katakan Ah Wallahu alam Siapa yang memberikan asi Kepada Nabi Ismail Bukan Wallahu alam Bukan Tidak ada Tidak ada yang memberikan asi Karena tidak keluar asinya Tapi lihat Zamzam Dicari oleh bundanya Ditemukan Kemudian diberikan Bagian dari itu Diganti dengan yang terbaik Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya ingin maksudkan Ibu buka nanti Buku yang sangat bagus Sudah ada terjemahan Bahasa Indonesia Namanya Al-Akhlaq Lilbanin Akhlaq Lilbanin Untuk perempuannya Akhlaq Lilbanat Akhlaq Pendidikan akhlaq Untuk perempuan Atau laki-laki Jadi ada dua Pengarangnya Ustadz Omar Ahmad Baraja Omar Ahmad Baraja Asalnya ditulis pakai bahasa Arab Beliau menulis sampai jilid keempat Mau masuk yang kelima Meninggal dunia Dalam penulisannya Baik Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Yang di bahasa Arab Coba lihat jilid yang kedua Warnanya biru Halaman 25 Paling kanan di pertengahan Ibu lihat ini kalimatnya Jarang diketahui Ketika Nabi Ismail Akan dikorbankan itu Kemudian diganti dengan sembelian yang besar Tidak banyak orang tahu Ada tiga peristiwa yang sangat menarik Begitu mau dikorbankan Disembeli Kata Nabi Ismail Ya ebeti Duhai ayah Mohon Tajamkan pisau nya Sebelum saya disembeli Supaya dengan pisau yang tajam Itu mempercepat penyembelian saya Dan mengurangi rasa sakit Yang mungkin akan saya alami Bukan karena sakitnya Saya khawatir Kalau saya terlihat melontak Ayah tidak tegang menyembeli saya Dua Ya ebeti Duhai ayah Mohon kencangkan ikatan ini Diikat Supaya nanti Saya khawatir Kalau ikatan terlampau longgar Saya bergerak sedikit Ayah merasa iba untuk menyembeli saya Dua Dan ini jadi sunnah di kemudian hari Kalau ingin menyembeli Tajamkan pisau nya Kemudian kuatkan ikatannya Tapi lihat yang ketiga Ya ebeti Duhai ayah Tolong pisahkan Gamis putih yang saya pakai ini Mohon lipatkan dengan baik Dan berikan Sebagai tanda cinta Kepada ibunda Yang telah melahirkan putra satu-satunya Hadiah terakhir untuk ibunya Dalam wafatnya saja Dalam tanda petik Di penghujung Yang ia rasakan Nyawanya akan melayang Itu masih memikirkan ibundanya Dari mana semua itu terlahir Karena perhatian ibu yang begitu besar kepadanya Dan karena itu semua kisahnya dibalik Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takdirnya Diganti sembelihan dengan sembelihan yang lain Dan jadilah cinta kemudian bersama di kehidupan rumah tangga Ibunya baik Ayahnya baik Anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya Jadi itu bagian pertama Tak yang kedua Tak yang kedua saya agak cepat Sekarang berubah Dari yang tadinya sifat Sifat bawaan Sekarang berubah Jadi sifat kemandirian Jadi makhluk sekarang Ya kalau tadi Maaf baru sifat Sekarang jadi wujudnya 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 Perempuan Kalau sifatnya sudah terbawa Membentuk wujud yang utuh beraktifitas Maka kalau sendirian Taknya berubah jadi mar'ah Namanya Mar'ah Taknya masih ada Mar'atun Awas hati-hati Di tak yang kedua Saya harus terangkan Karena tidak sedikit Perempuan tidak kenal siapa dirinya Ingat Yang tiga Sifat bawaan Tapi kalau tiga ini sudah berwujud jadi makhluk Seperti ibu sekarang Jalan beraktifitas dan sebagainya Ibu disebut oleh Quran Berubah Dari ontah jadi mar'ah Kalau sendirian Apa itu mar'ah? Mar'ah itu secara bahasa Dia setidaknya memiliki tiga arti Satu Dari kata mur'ah Sifat yang cenderung senang pada keindahan Kalau dia sudah semakin tumbuh Tumbuh-tumbuh Bawaan yang tadi melekat pada dirinya Memunculkan satu keunikan Satu senang pada keindahan Silahkan cek Setiap perempuan yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu cenderung punya Kecenderungan senang pada keindahan Tampil dengan keadaan indah Saya mau merangkat Baju saya sedikit agak lecek Saya biasa saja Terlihat oleh istri saya Saya perempuan Buya Lepas Setiqa Indah Ibu lihat keluar Pot agak sedikit miring Perbaiki Mau ke pengajian Pakai seragam Indah Seragam ini Seragam itu tampil beda Wajar Biasa Normal Jadi kalau ibu sedang senang pada keindahan Ingin tampil lebih baik Itu normal namanya Jika ada perempuan Tidak senang dengan kerapian Tidak senang rapi Tidak senang indah Ada yang kurang tepat Dalam bawaan sikap dirinya Kadang biasa yang jadi korban suaminya Papa Oh mau berangkat ke taklim Baju yang bagus mana ya pak Hijau atau biru Masya Allah Kata suaminya Biru deh mah Kayaknya hijau deh pak Masya Allah Dia nanya Tapi sudah punya jawaban bu Mending kalau dipakai Begitu berangkat Ping Luar biasa Dua Maaf Saya langsung cepat saja Saya berikan dua saya Di antara yang tiga Supaya waktu kita lebih efektif Dua Sifat perasa yang dalam Sifat perasa yang dalam Kalau di ilmu psikologi Disebut dengan Einfuhlung I.F Di marah Disebut marah Kalau tiga tadi Melekat pada dirinya Karena punya jiwa rasa yang dalam Maka itu akan Terkumpul daripada Pribadi perempuan Makanya mohon maaf bu ya Kalau ibu lihat Sesuatu misalnya Yang menyentuhkan Perempuan lebih cepat Mengeluarkan air mata Dibanding laki-laki Pak itu kayaknya Belum makan pak Ya Lihat TV ada tayangan India Tiba-tiba melihat Langsung nangis Itu kan Padahal dibalik pohon aja Coba ngumpet ya Baik Misal Pelan-pelan Tapi hati-hati Sifat ini Kalau dibawa ke rumah tangga Itu yang agak repot Ya terhusus Mungkin ini bab Untuk laki-lakinya Tapi ibu harus kenal Siapa dari ibu Untuk mengendalikannya Orang Arab Memberikan peribahasa Yang sangat dalam Lihat baik-baik Kata orang Arab Almar atu kalmir'ah Sifat sensitifitas Perempuan Itu seperti cermin Makanya tidak jarang Perempuan lekat dengan cermin Silahkan cek Mau berangkat Bercemin Di tas Cermin Keluar mobil Lihat spion Masuk masjid Ada kaca Perbaiki lagi Itu kan Itu normal Tapi lihat Ini pelakunya banyak Lihat sini Almar'ah Kalmir'ah Cermin Saya tanya pada ibu Cermin itu Bisa Kalau saya hancurkan Saya lempar Bisa saya susun lagi Tidak ibu Yang tidak angkat tangan Yang bisa angkat tangan Yang wallahualam Tidak usah angkat tangan Baik Lihat sini Cermin Kalau saya lempar Hancur Itu bisa saya susun lagi Tapi susunan itu Tidak mampu Memantulkan Bayangan yang sempurna Nah kata orang Arab Almar'ah Kalmir'ah Sensitifitas cermin Itu persis seperti Perempuan jiwanya Kalau perempuan itu Tersakiti Ya maaf Terhancurkan dirinya Itu bisa cepat Memaafkan Tapi sulit Melupakan apa yang dialami Ibu kalau tidak percaya Silahkan Ibu punya masalah Dengan suami hari ini Diskusinya bisa mengenang Rekening listrik Sepuluh tahun yang lalu Apa-apa Enggak ingat Dulu kan begini Dulu diingat lagi Yang dulu muncul Daftarnya masih banyak Investarisinya Silahkan cek Maka dari itu nanti Ini kalau agak panjang Habis waktu kita Sebetulnya dalam setiap ini Ada solusinya Kalau ibu sedang punya Rasa yang dalam Bagaimana mengelolanya Karena tidak mudah Karena setiap Perasaan perempuan Khusususnya ibu kepada anak Itu bisa jadi doa Saya sarankan pada ibu Kalau ibu sedang punya Perasaan yang Kecewa pada anak Yang dalam Arahkan pada doa yang baik Ada di arah Seorang anak Anaknya aktif Luar biasa Saya tidak berani Mengatakan anak nakal Karena tidak ada anak yang nakal Yang ada orang tua Yang kurang sabar Ini Lihat Ada anak Orang menyebutnya nakal Saya menyebutnya aktif Luar biasa Ini anaknya bu Luar biasa Main Datang Sana Sini Satu kali ibunya sedang masak di dapur Ibundanya Masak di dapur Anak-anak ini Tiba-tiba Masakan sudah jadi Karena ada tamu untuk ayahnya Anak ini datang Bermain dengan pasir Datang Umi Tarot Makanannya dikasih pasir Pertanyaan saya Maaf ya Ini tamu sudah hampir datang Masakan sudah jadi Siap disambut Anak ibu datang Bawa pasir Disiram makanan Bawa pasir Respon ibu bagaimana Tuh kan Marah Sulit melupakan Lihat Nanti ada cara Ada cara Bagaimana mengelola Perasaan pada yang positif Kalau ibu marah pada anak Apa solusinya Apa manfaatnya Apakah dengan Dijewet hilang sifatnya Apakah dengan Dipukul Misal Maaf Makanan kembali jadi utuh Tidak Perhatikan Cara istah memberikan dorongan Kata ibundanya Dia berikan solusi Lewat doa dulu Kamu pergi ke Masjidil haram Jadi imam disana Dia ngasih pasir Ibu balas Lewat doa Kata ibunya Kamu pergi ke Masjidil haram Jadi imam disana Anaknya saat itu Cuman cengengesan Tapi sekarang Dia menjadi Pemangku Dua Masjid suci di muka bumi Al-masjid haram Dan masjid Ad-Nabawi Dialah imam As-Sudis Abdurrahman As-Sudis Ayo Coba ibu alihkan Kalau anak-anak Sedang kurang menyenangkan Ibu berdoa Jangan dikeluarkan Saya kutuk Kamu jadi kodok Masya Allah Allah ciptakan dia Jadi manusia Kenapa ibu alihkan Kepada batu Dan yang lainnya Jangan diulang Kisah maling kundang Tangkuan parahu Dan sebagainya Kembalikan ke sini Kalau sendirian Kalau banyakan Kalau banyakan Dirubah lagi namanya Ini perempuan itu Paling unik di Quran Laki-laki tidak begitu Tapi nanti Bagian pengajian Bapak-bapak Saya ubah lagi kalimatnya Bismillah Lihat Ini kalau sendirian Kalau banyakan Langsung dirubah kalimatnya Bahkan diturunkan Satu soroh dengan namanya Berubah jadi Nisa An Nisa Ibu mesti hati-hati Ibu harus kenal diri ibu Tidak kenal itu bahaya Dan ini nanti Yang kebanyakan Mengantarkan perempuan Pada neraka Apa artinya Nisa? Bukan Bukan Kan tadi saya sampaikan Nisa itu bukan perempuan Nisa itu perempuan-perempuan Betul Kalau berkumpul jadi banyak Kalau satu orang Tadi namanya Mar'ah Mar'ah Sifatnya Omtah Di bawah tiga tadi Membentuk karakter Jadi Mar'ah Tapi karakter ini Bisa berubah Ketika dia berkumpul Hebatnya Quran memberi isyarat Dari Mar'ah Jadi Nisa Nisa Itu asal katanya Seakar dengan kata Nisa Nisa Di antara maknanya Seakar dengan ini Adalah sifat Yang gemar Yang jadi masalah Yang jadi masalah Kadang-kadang Kalau yang diceritakan Bagus Tidak ada masalah Ini kadang-kadang Sifat Nasa itu Karena gemar cerita Kadang di Quran Diberikan isyarat Jangan sampai yang diceritakan Itu yang tidak seharusnya Diungkap Contoh Ibu ingin jadi Perempuan saliha Baik Buka Quran Surah 4 Ayat 34 Paling kiri sebelah atas Quran Surah 4 Ayat 34 Suratnya ibu itu Ayat 34 Paling kiri sebelah atas Saya langsung ke pertengahan ayatnya Fassaliha tu Ciri perempuan yang saliha itu Kanita tun Taat pada suaminya Dengan cara Menaati yang baik-baik Taat kepada Allah Saya ulang Taat kepada Allah Dengan cara Menaati suaminya Pada yang baik-baik Saya nanti bahas Konita saat saya membahas Makna muslim Saya simpan dulu Sekarang lihat yang kedua Dan ciri yang kedua Dia mampu menjaga Aib keluarga Khususnya suaminya Kalau sudah berumah tangga Yang sudah Allah jaga Ini ada rahasia ibu ya Saya bagi diantara kita Saja pagi ini Perhatikan baik-baik Kalau ibu Punya masalah Di rumah tangga Kata Quran Jangan coba-coba Dibuka keluar Jangan dibuka keluar Kecuali nanti Ayat 35 nya Kalau ibu menemukan Sosok Untuk bisa memberikan solusi Yang dibenarkan oleh agama Itu boleh Tapi kalau sekedar cerita Kata Quran Jangan dibuka Lihat sini ya Kalau ibu tidak buka Allah akan jaga Rahasia ibu Sampai dengan kiamat Dan diberikan solusi Saat ibu berada di dunia Kata Nabi Kalau kamu punya masalah Di malam hari Jangan ungkap di siang hari Allah tutup masalah itu Allah percepat penyelesaiannya Tapi kalau anda buka Keluar Kata Allah Bima hafizallah Pertama dicela oleh Allah Hei Saya sudah jaga Kenapa kamu buka Saya sudah tutup Kenapa kamu buka Jadi kalau ada Aib rumah tangga Tersebar keluar Maaf Kaidahnya Jangan salahkan yang menyebarkan Ibu koreksi diri Kenapa ibu buka Itu poinnya Cuma persoalannya Kadang-kadang adalah Sifat Nisa ini Terbawa berlebihan Dalam diri Silahkan cek Belum mampu dikontrol Judulnya Taklim Datang ke majlis ilmu Kumpul dengan teman-teman Jeng apa kabar Baik Alhamdulillah Masya Allah Sehat Sehat Suami bagaimana Disitu masalahnya Disitu masalahnya Iya sama ya Aku juga Aku juga Datang satu lagi Kenapa Begini Ih Gak nyangka Ya Nyangka Ketika anda berkata Tidak nyangka Anda sedang nyangka Disitu Berapa banyak Tau saya berkumpul disitu Nisa Dan yang punya Cuman perempuan Laki-laki sedikit Tapi dominan perempuan Silahkan tidak percaya Ibu bukankah Saat menunggu tadi Saling cerita Cek apa yang diceritakan Saya tidak Sudah ustad Tidak seperti ibu itu Tuh Oh sama Sama Sudah Sudah ya Jadi satu apa Unta Dua apa Mar'ah Tiga apa Kenali diri ibu Dengan tiga sifat ini Maka itu kemuliaan Yang bisa ibu dapatkan Unta sudah saya terangkan Mar'ah jaga sifat itu Nisa kendalikan keadaan ibu Jangan sampai mengungkap Semua hal yang mesti Misalnya diceritakan Atau tidak seharusnya diungkap Yang terakhir Disini kita berhenti Saya diberikan Alokasi waktu Sampai jam 10 Jadi sedapat mungkin Saya maksimalkan Ini tadi baru Taknya Sekarang kita ambil Muslimnya Muslim Apa bedanya Tak dengan Muslim Kalau masih menjadi tak Maka ini mencakup Sifat untuk seluruh perempuan Mau dia beriman atau tidak Masuk Islam atau tidak Maaf Sifat ini melekat pada dirinya Silahkan Yang mengandung itu Perempuan Islam saja Atau non-Muslim juga Non-Muslim juga Maaf ya Yang mengandung cuma orang Islam Tidak Non-Muslim mengandung Kristen mengandung Mengandung Yang lain mengandung Disifatnya melekat Mereka melahirkan juga Kemudian memberikan asih juga Sifatnya masih umum Yang suka cerita Orang Islam saja Atau non-Muslim juga Perempuan Sepanjang dia punya sifat Nisa dan marah Melekat pada dirinya Tapi Allah kemudian Ingin bedakan Kata Allah Perempuan Muslim Itu spesial Mesti punya perbedaan Dengan yang belum beriman Dan disinilah Ibu dibedakan Dengan yang lainnya Kalau ibu sampai dengan Saat ini Belum memiliki Sifat-sifat ini Maka mohon maaf Saya sarankan pada ibu Segera berbenah diri Mungkin inilah kesempatan Yang Allah berikan kepada ibu Sebelum kembali Pada Allah subhanahu wa ta'ala Saya sebelum sampai disini Dari Bekasi tadi Sebelum kesini Kami mampir sedikit Di Bandung juga Kadar Allah Malam tadi dengan izin Allah Sesuai ajalnya Ada ibu bunda dari sahabat kami Yang kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Beliau meninggal dunia Tadi kami sempat Ta'ziah Untuk mendoakan Kemudian langsung kesini Dan saya berikan selamat kepada ibu Ibu masih mendapatkan kesempatannya Tapi ibu tidak tahu Kapan berpulang Ibu bunda tadi Masya Allah Anaknya bagus Ketua dari Yayasan di DKM Pekerjaannya baik Luar biasa Ibunya juga diwafatkan Di hari Jumat Punya rasa yang bagus Gak mau ke rumah sakit Anaknya dikumpulkan Diberikan yang terbaik Diberikan pesan Masya Allah Tapi kita tidak tahu Bagaimana keadaan kita saat pulang Maka dari itu Kalau ibu belum memiliki sifat ini Barangkali ini kesempatan Yang Allah berikan pada ibu Untuk pulang dalam keadaan yang terbaik Baik Satu Allah membedakan perempuan Yang sudah beriman Dengan memberikan nama muslim Melekat dengan taknya Sehingga menjadi muslimah Kata muslimah ini Memberikan konsekuensi Perbedaan sifat Yang diterangkan dalam Al-Quran Dan hadis nanti Dengan perempuan-perempuan biasa Baik Apa diantara konsekuensinya Kita kembalikan kepada Akar-akar kata Yang tadi pernah saya sebutkan Yang dituliskan Dan sebagian sempat dihapus Dan dituliskan dengan kalimat lain Masih ingat Muslimah kata umumnya apa? Pekerjaannya apa? Aslamah Konsep keberagamannya apa? Islam Baik Hasilnya mendapatkan apa? Salam Sekarang perhatikan baik-baik Muslimah Dipecah jadi muslim Dan tak Berasal dari kata Aslamah Aslamah Saya hapus dulu Maaf ibu kelihatan Kelihatan juga luar biasa Belum Belum saya tulis Saya hapus Aslamah Artinya Tunduk Patuh Taat Tunduk Patuh Jadi Allah Membedakan Perempuan yang sudah Berikrar Bersyahadat Beriman kepada Allah Dan Rasulia Sehingga berubah nama Bukan sekedar Mar'ah dan Nisa Tapi menjadi muslimah Maka sifat pertamanya Diturunkan keterangan Perhatikan baik-baik Ketika seseorang Sudah disebut muslimah Laki-lakinya muslim Maka dia harus punya Sikap-sikap Ketundukan Kepatuhan Dan ketaatan Pada siapa? Pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dari mana Tahunya Tunduknya kepada Allah Bukan pada yang lainnya Perhatikan ketika Allah minta Nabi Ibrahim Dengan kalimat Perintah Aslamah Perintahnya di aslim Tunduklah Patuhlah Taatlah Quran surah kedua Al-Baqarah Kita lihat Ayat 131 Paling kiri Di pertengahan Agak sedikit ke atas Ingatlah Pelajarilah Ketika Allah Memerintahkan pada Nabi Ibrahim Aslim Dari kata Aslama Kata perintahnya Aslim Aslim Yang laki-laki muslim Perempuan muslimah Sepanjang mengatakan Beriman yang laki-laki Disebut muslim Yang perempuan Disebut muslimah Kaedah pertama Kata Allah Aslim Anda melekatkan diri Perempuan Pada kalimat Aslama Maka konsekuensinya Anda mesti Aslim Patuh Tunduk Taat Pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Paham dari sini Sekarang pertanyaan Kedua Ustaz Saya melekatkan diri saya Pada kalimat Islam Saya muslimah Saya ingin patuh Tunduk Taat Kepada Allah Bagaimana caranya Ketika ibu kemudian Ingin menerjemahkan Konsep kepatuhan Ketundukan dan ketaatan Ini kepada Allah Maka Allah kemudian Berikan cara kita Untuk mempraktekkan Nilai-nilai ini Maka konsepnya Kerangkanya Itu disebut dengan Islam namanya Islam Hal yang mengatur Tata cara kita Supaya bisa Tunduk patuh Taat kepada Allah Hal yang mengatur Dalam bahasa Arab Yang mendekatkan kita Dengan Allah Disebut dengan Din namanya Din Ketika Allah Menyebutkan din Disandingkan dengan Kalimat Islam Buka Quran Surah ketiga Ayat 19 Paling kiri sebelah atas Quran Surah 3 Al-Amran Ayat 19 Inna dina Indallahil Islam Sungguh Ad-din Konsep kehidupan Yang mendekatkan kita Kepada Allah Disitu diatur Supaya kita taat Tunduk Patuh pada ketentuan Allah Din Itu Islam Namanya Baik Fokus Sekarang Kalau kita katakan Saya muslimah Dan saya siap Menjalankan ketentuan Dalam Islam Bagaimana caranya Nah aturan-aturan Ketentuan dalam Islam Itu hanya diatur Di dua sumber Satu ketentuan utamanya Dalam Al-Quran Kemudian prakteknya Terdapat dalam sunnah Al-Quran Dan sunnah Karena itulah Kita berikan tema kita Muslimah dalam Al-Quran Terjemahannya nanti Lewat sunnah Sekarang kita turunkan Apa saja yang menjadi Kekhususan bagi perempuan Muslimah dalam Al-Quran Yang dengan itu Dinilai ketaatannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan nanti Saya berikan keterangan Di akhir Ibu bisa memaksimalkan ini Ibu akan diberikan Kenyamanan hidup Di tiga alam Dunia Alam kubur Dan akhirat Nanti kita turunkan Bahkan kalau ibu bisa maksimal lagi Allah akan jaminkan Ibu mendapatkan Mahkota Saat di akhirat Yang langsung diberikan oleh Anak yang pernah ibu kandung Dalam kehidupan dunia Dan ibu diganding Masuk surga Dan disambut oleh malaikat Dikatakan kepada ibu Salamun alaikum Bima sabartum Selamat bisa masuk surga Ya udhuluh Habisalamin aminin Silahkan masuk surga Dengan perasaan Yang nyaman dan tentram Bismillah Jelas insya Allah Belum Belum saya terangkan Ya Kan baru saya uraikan sedikit Bismillah Ibu kenapa sebetulnya Imran kenal Nabi kenal Belum ditulis Sudah kelihatan Belum dijelaskan Sudah jelas Luar biasa Hari Jumat berkah Ayo fokus Baik Satu Satu Pertama Ketaatan kepada Allah Ketundukan kepada Allah Yang dibuktikan oleh seorang perempuan Aspek yang pertama Ada yang sama Aktifitasnya dengan laki-laki Ada yang sama Apa diantaranya Rukun yang lima Ibadah yang lima Rukun Atau pokok Yang lima Agama kita Islam Islam punya lima pokok Dalilnya Di hadis Riwayat muslim Ibu kalau punya kitabnya Lihat jilid yang pertama Bab muqaddima Ya Nomor hadis yang ke-8 Paling kiri sebelah atas Riwayat Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Kalau tidak punya sayi muslim Lihat kitab al-arba'in Karangan imam an-nawawi Nomor hadis yang ke-2 Nabi ditanya Tentang pokok keislaman Mal islam Anta shahada anda Ilaha inallah Wa anna muhammadu rasulullah Wa tuqima salah Wa tuqtia zaka Wa tassuma ramadhan Wa tahujjal bayta In istatata ilahi sabila Sekarang fokus Saya ambil satu contoh saja Dari lima ini Syahadat Seorang dikatakan muslimah Kalau dia bersyahadat Ibu sudah bersyahadat Berarti ibu muslimah Kalau ibu sudah mengatakan muslimah Maka ibu diikat dengan empat amalan yang lainnya Saya ambil satu contoh Amalan pertama Solat Solat Maka berlaku sejajar Antara perempuan dengan laki-laki Ya laki-laki muslim Dia harus solat Perempuan muslimah Dia harus solat Karena itu kalimat solat Ketika diperintahkan oleh Al-Quran Menggunakan bahasa Yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan Silahkan cek Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat keempat puluh tiga Paling kanan di pertengahan Wa aqimus solat Wa atuz zaka Kata Allah Hey kalian Tunaikan solat Tunaikan Ketika Allah menyebut Tunaikan solat Allah tidak pisahkan laki-laki dan perempuan Itu artinya Sepanjang dia muslim Mau laki-laki Mau perempuan Wajib dia menunaikan solat Itu poinnya Nah hanya persoalannya Persoalannya Solat seperti apa Yang diureikan oleh Quran Yang menjadi dasar ketaatan kita Di hadapan Allah Karena ternyata Ini yang paling dahsyat Jangan-jangan selama ibu solat Tapi solat ibu Belum mendapat pada standar Ketaatan kepada Allah Baik Solat itu berapa waktu yang fardu Lima waktu Masya Allah Ibu solat sehari berapa waktu Halo Lima waktu Alhamdulillah Masya Allah Anak lima tahun Lima waktu Lima belas tahun Lima waktu 25 tahun Lima waktu Sudah lima puluh tahun Masih lima waktu juga Luar biasa Mau berapa tahun lagi Untuk menambah solat sunnah Lihat sini Yang fardu berapa waktu? Berapa rokat? Sekarang perhatikan Apa Standar Indikator dalam Al-Quran Seseorang menunaikan solat lima waktu Dengan standar Jadi kalau ibu menunaikan ini Berarti ketaatan ibu pada Allah Sedang di bawah standar Di bawah standar Dekat dengan ban Satu Quran Surah ke-11 ayat 114 Yang lima waktunya Dari jumlahnya Quran surah 17 Ayat ke-78 Ini dari segi jumlah Ingat ya Saya turunkan tentang Standar solat yang lima waktu Dua Dari segi waktunya Jadi ini jumlahnya Sekarang waktunya Quran surah ke-4 Ayat 103 Tiga Dari segi Pengamalan waktunya Pengamalan waktunya Quran Surah ke-2 Al-Baqarah Ayat 238 Paling kanan sebelah atas Penjagaan waktunya Ini yang paling standar Ini belum dengan yang senah Baik Perhatikan Solat lima waktu Tahu dari mana dalilnya Karena kita bikin judul muslimah Dalam Al-Quran Keluarkan Qurannya Quran surah 11 Ayat 114 Dikuatkan di Quran surah 17 17 rakaat Ayat 78 Di solat yang kita tunai Lima waktu Kalau ibu menunaikan solat Misalnya Atau lihat anak perempuan ibu Dia beragama Islam Tapi solatnya Misalnya mohon maaf Ya kadang-kadang Masih kurang dari lima Orang mengatakan Ada belang ada betong Ada belang betong Ya kadang-kadang Subuh solat Kemudian duhurnya tidak Atau sebagainya Orang puasa daud Dia solat daud Puasa daud Sekarang puasa Besok tidak Dia subuh solat Duhur tidak Asal solat Maghrib tidak Misalnya Maka ini menunjukkan Solatnya sedang di bawah Standar Paham? Baik Sekarang Alhamdulillah Solatnya Lima Persoalannya Lihat Yang standar ini Bukan sekedar Dikerjakan lima waktu Tapi diikat dengan Waktunya Quran 4 ayat 103 Langsung lihat Ujung ayatnya Lihat ujung ayatnya Perhatikan cara menerjemahkannya Tidak usah Lihat terjemahan Fokus sini Saya langsung terjemahkan Dengan ilmu balagahnya Perhatikan Bahasa singkatnya Orang yang beriman itu Pasti tahu waktu solat Itu cara cepat menerjemahkannya Baik Ibu beriman tidak? Beriman Saya beriman Saya disebut muslim Ciri orang beriman itu Kalau dia benar taat kepada Allah Kata Allah Bukan cuma siap menunaikan solat Lima waktu Tapi kata Allah Dia pasti tahu waktu solat Perhatikan sini Lihat papan tulis Isya jam berapa nanti? Jangan lihat ke atas Tutup Sini Jangan lihat saya Lihat papan tulis Subuh jam berapa? Baik Lihat baik-baik Hari ini Duhur jam berapa? Hari ini Jumat Laki-laki Jumatan Perempuan Duhur Asal jam berapa? Saya tidak perlu Simpulkan Tapi ibu bisa Mengukur masing-masing Kalau untuk Waktu solat Saja ibu belum tahu Artinya Keadaan ibu sedang di bawah Standar Jumat ini Ibu waktu belanja Tahu Waktu gajian suami Tahu Waktu masak Tahu Waktu ngantar anak Tahu Dan semua itu ketika diketahui Ibu akan tinggalkan Bukankah ketika seorang Kemudian wafat Dikatakan oleh seseorang Telah meninggal dunia Kalimat meninggal dunia itu Bukan sekedar menunjukkan Dia wafat Tapi dia meninggalkan Semua urusan dunianya Masak Ibu akan tinggalkan Setrika Ibu akan tinggalkan Ngantar anak Ibu akan tinggalkan Terima uang belanja Ibu akan tinggalkan Segala ibu tinggalkan Yang ibu bawa Adalah bekal akhiratnya Kalau urusan akhirat Tidak ibu ketahui Waktu dan keadaannya Bagaimana ibu bisa pulang Dengan tenang Sekarang kan Orang mudik saja Silahkan cek saat mudik Lebaran Setiap orang mudik Itu akan tenang Kalau dia punya bekal Dan tidak sedikit Orang tidak mudik Karena merasa Tidak punya bekal Saya pernah tanya seseorang Kenapa tidak mudik Gak ada bekal Ustaz Yang punya bekal Luar biasa Sebelum dia berangkat Dia sudah kabari Besok aku pulang Masya Allah Motornya Cuman motor bebek Bekalnya Singa bu Belakang Motor tambah pelepah pisang Tambah kardus lagi Tambah macam-macam Karena dia punya bekal Begitu berangkat Dia kasih tulisan di belakang kardusnya Aku datang sayang Masya Allah tulis sama dia Karena mau pulang Mudik Dan dia punya bekal Yang hebat Yang tahu dia akan pulang Itu bikin persiapan Rumah dicet Masak Semua diadakan Dan cuman saat lebaran Sesuatu yang tidak ada Jadi ada Perhatikan Luarnya Kongwan Dalamnya rangginang Cuman saat lebaran Jangan dilihat jenisnya Tapi yang kita lihat adalah Orang mudik urusan dunia Seja kalau punya bekal Yang akan didatangi Mereka menyambut Yang tidak ada Bisa kelihatan ada Yang mau datang Bawa bekal Ibu dalam urusan dunia Itu banyak dikumpulkan semuanya Coba lihat Berapa banyak ibu kemudian tinggalin Kendaraan yang ibu miliki Rumah yang ibu kemudian Luaskan lagi Luaskan lagi Pertanyaan saya Kalau ibu dipulangkan oleh Allah Hari ini Bekal apa yang sudah ibu bawa pulang? Kalau waktu sholat saja Ibu tidak paham Bagaimana bisa sholat dengan baik? Baik Subuhnya berapa tadi? Empat? Dua? Dua tiga Dua empat Masya Allah Dua lima Luar biasa Terjadi perbedaan pendapatan Waktu sholat subuh ya Mungkin daerahnya beda-beda Empat dua empat Duhurnya berapa? Dua belas? Nol dua Masya Allah Ini sudah lewat Kita ambil yang duhur Dua belas nol dua Lihat sini Lima waktu Waktunya sudah tahu Alhamdulillah Ternyata kata Quran Jangan cukup sekedar tahu waktunya Jaga waktunya Quran surah kedua Ayat 238 Hafizu Alas sholawat Hey Laki-laki Perempuan Muslim-muslimah Jaga waktu sholat Jaga dimaksud adalah Tunaikan sesuai dengan waktunya Betul memang Sholatnya zuhur Betul tahu waktunya Dua belas lewat dua Tapi ketika ditunaikan sholatnya Waktu sholat dua belas lewat dua Dia sholat jam dua lewat dua belas Gak nyambung Ya Duhai ibu yang mencita-citakan surga Duhai ibu yang surganya ingin surga firdaus Duhai ibu yang ingin masuk surga tanpa hisap Duhai ibu yang ingin bersanding dengan Rasulullah beserta istri-istrinya Pertanyaan saya Berapa banyak sholat yang sudah ibu maksimalkan itu Ini baru fardunya Apalagi dengan sunnanya Sekarang saya bandingkan Dengan seorang istri nabi SAW Namanya Sayyidah Maimunah Tercantum dalam hadith Riwayat At-Tirmidhi Nomor hadith 414 Saya bacakan hadithnya Sekarang ibu bandingkan keadaan ibu dengan istri nabi dimaksud Lihat sini Man salla Kalau Rasulullah SAW Satu kali Rasulullah SAW bersabda Man salla Ithnatai ashrata rak'atan Siapa yang menunaikan sholat 12 raka'at sunnah Fi yaumin walaynatin Yang mengiringi sholat fardunya yang 5 Jadi ada 12 jenis sholat sunnah Mengiringi sholat fardu yang 5 Arba'an qabla dhuhri 4 raka'at sebelum dhuhur Teknisnya bisa dikerjakan 4 sekali Atau 22 Rak'ataini ba'daha 2 raka'at setelahnya 4 tambah 2 berapa? 6 Rak'ataini ba'dal maghrib 2 raka'at setelah maghrib 6 tambah 2? 8 Rak'ataini ba'dal isya 2 raka'at setelah isya Tambah 2? 10 Rak'ataini qabla subhi 2 raka'at sebelum subuh 12 Perhatikan Bunya Lahu bihinna baitun fil jannah Kalau dia konsisten sampai wafatnya Menunaikan 12 raka'at itu Allah akan balas untuknya Membangunkan satu rumah di surga untuknya Satu rumah di surga Bukan ini yang mau saya sampaikan Perhatikan Kata Sayyidah Maimunah Radiyallahu ta'ada anda Tatkala saya mendengar itu Bima makna Keterangan dari nabi Lak'at azam tu nafsi Al-la atruk hatu lah hayati Saya bertekad pada diri saya Saya gak akan tinggalkan selama hidup saya Saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya Ibu tolong kita bikin perbandingan ya Hari ini Lihat baik-baik Sayyidah Maimunah itu istri nabi Keluarga nabi Jelas turun ayat mengatakan Semua istri nabi dengan nabi di surga Istri nabi Keluarga nabi Dengan nabi di surga Masuk surga tanpa hisab Surga tingkat paling tinggi Bersanding dengan nabi Begitu mendengar kalimat nabi Ada salat sunnah 12 raka'at Selain yang fardu Kata beliau Saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya Ahli surga Istri nabi Dekat dengan nabi Sesurga dengan nabi Surga tingkat paling tinggi Saya tidak akan tinggalkan salat sunnah 12 raka'at Bandingkan sekarang dengan muslimah Saya tidak sebutkan ibu Cek Anda istri nabi Bukan Sahabat nabi Bukan Tetangga nabi Bukan Kerabat nabi Bukan Belum ada ayat menjamin ibu masuk surga tanpa hisab Belum ada ayat mengatakan ibu akan di surga bersama nabi Belum ada ayat mengatakan ibu akan langsung masuk surga firdaus Pertanyaan saya Coba cek bandingkan dengan semangat yang tadi Jangankan yang sunnah Yang lima saja masih di bawah standar Sudah-sudah surga firdaus Cek Eh duhai yang merindukan surga firdaus Ayo Istri nabi saja masih berjuang Padahal ada jaminan kebaikan Kenapa ibu yang bukan istri nabi tidak termotivasi Siapa yang sudah punya rumah di surga boleh angkat tangan Ayo saya pulang Ayo Kalau ibu merasa belum punya rumah di surga Kenapa ibu tidak bangun dari sekarang Ibu bangun kan tadi bahannya sudah ada Nanti itu sebelum zuhur ada empat rakan Ibu kerjakan Badan zuhur ibu kerjakan Laki-laki Jumat perempuan zuhur Ayo maghrib masih ada kesempatan Isya ada kesempatan Ibu buat Bahannya sudah ada tinggal ibu bikin Makanya kata nabi Semua umatku akan masuk surga Ilaman abad kecuali yang tidak pengen Jangan ibu tuliskan Baiti jannati rumahku surga ku Rumah ke surga ibu tidak Ini masalah Dua Agak cepat Saya berhenti disini Setelah itu nanti Saya berikan penutup Dan kalau masih ada waktu Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan Sebentar Solat yang dimaksud Tidak sekedar solat fardu Tapi solat sunnah Saya ingin tunjukkan tentang amalan nabi Bersama istri-istrinya Dan ini ibu bisa dorong suami Untuk bisa bekerja sama meraih surga Apa diantaranya? Solat malam Tahajud Ini solat paling indah Paling mampu menyentuh jiwa Dan jika bisa dikerjakan Berjamaah suami dengan istri itu luar biasa Bahkan pernah Isti Nabi Sauda binti Zam'ah Radiyallahu ta'ala anha Itu Masya Allah Dalam keadaan rumah yang terbatas Masih solat berjamaah bersama nabi Ya sampai bagian kepalanya Mengenai bagian belakang nabi s.a.w Tapi indah pada momentum itu Perhatikan baik-baik Hadith riwayat Al-Bukhari Nomor hadith 2010 Paling kanan sebelah bawah di kitabnya Satu kali Sayyida Aisyah Ditanya tentang kebiasaan Solat malamnya nabi s.a.w Konon dikisahkan Tiga orang sahabat yang bertanya Uzaifa Al-Yamani Abdullah bin Mas'ud Kemudian Satu lagi Ada sahabat Ubay bin Ka'ab Tiga-tiganya bertanya pada Sayyida Aisyah Bagaimana sifat solat malamnya nabi s.a.w Kata Sayyida Aisyah Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaannya Indahnya luar biasa Tapi poinnya kata para ulama Dari mana Sayyida Aisyah tahu kebiasaan nabi Kalau beliau pun tidak biasa bangun malam Dibayangkan Suaminya ahli surga Seorang nabi Tapi itu tidak menghentikan pertamanan beliau Dalam ibadahnya dengan nabi s.a.w Sampai-sampai yang luar biasa Yang luar biasa Itu hadis-hadis yang meriwayatkan Tentang kebiasaan nabi Di rumah itu disampaikanlah istrinya Ibu pernah dengar nabi Ketika beliau memotivasi istrinya untuk bangun malam Bangun malam, bangun malam, bangun malam Pernah dengar hadis ini? Lihat Rahimamallahu amra'an Allah merahmati seorang suami Yang mencipratkan air di wajah istrinya Supaya dia bangun menaikan solat malam Seperti Allah merahmati seorang istri Yang mencipratkan air di wajah suaminya Supaya dia bangun malam Pernah hadir? Pernah dengar hadis itu? Tapi tolong baca hadisnya dengan baik ya Jangan pulang dari sini malam-malam punya rencana Tahajud Masya Allah Suami gak ada rencana Pulang capek pekerjaan Ibu bawa gelas diisi air Seling Masya Allah Kenapa mah? Sunnah nabi pak Masya Allah sunnah nabi Baik Lihat baik-baik Cara bacanya hadis itu maksudnya Anda kompak bersinergi dengan suami Menghidupkan ibadah malam Ibadah malam Ternyata Masya Allah Solat malam itu ketika disebutkan di hadis nabi Itu bukan hanya sifat bagi seorang muslim Tapi sudah jadi kebiasaan bagi seorang muslimah Sejak zaman nabi SAW Saya berikan rahasia pada ibu Ibu buka Quran surah ke-51 Ayat 15 sampai 23 Ibu bisa kerjakan itu dengan keluarga Ibu dijamin di ayat itu Masuk taman surga sekeluarga Saya nanti tutup dulu sampai sini Sampai ayat ini Quran surah 51 Ayat 15 Sampai ayat 23 Paling kanan dari pertengahan sampai sedikit ke bawah Baik Laki-laki dilayani bidadari surga Tapi yang ini Tidak ada pelayan Dan bukan pelayan Allah yang memberikan langsung Bahkan diperkenankan nanti bisa melihat Allah Tanpa sekat Ada di Quran surah 75 Ayat 22 sampai 23 Ada orang yang wajahnya pada saat itu Begitu berbinar gembira Bukan karena masuk surga Karena dia bisa melihat Allah langsung tanpa sekat Tidak usah dibayangkan saat ini Tidak perlu Lihat baik-baik Apa amalannya saat di dunia Mereka itu orang-orang baik yang rajin ibadah saat di dunia Mohsin itu bukan cuma baik Tapi rajin ibadah Sifatnya disebut ihsan Ketika disebut ihsan Nabi mengatakan di hadis muslim Nomor hadis ke delapan Anta'budallaha Engkau rajin beribadah kepada Allah Perhatikan Apa amalan orang ini? Kanu kalilah Amalan pertama Kanu mereka Kalau mereka itu satu atau dua? Banyak Mereka kalau diterapkan di keluarga Maka jadi ahli keluarga Kalau ahli keluarga itu berarti suaminya Ada istrinya Ada anak-anaknya Ada kemuliaannya Hadirkan Mereka itu sedikit tidurnya Dia hidupkan malamnya Ingat Kalau Quran sudah memberikan ayat Anda jangan tambahi lagi Jangan kurangi Dikurangi tidak sempurna Ditambahi jadi belok Maknanya Kata Quran Ahli taman surga Sedikit tidur Jangan anda tambahkan Sedikit-sedikit tidur Itu maknanya berubah Dia Satu sedikit tidur Tahajid Apa aplikasinya? Tadi hadis Nabi tadi Ayo para ibu Ayo Kita komunikasikan dengan suami ibu Silahkan sampaikan Pak Dunia sudah didapatkan Tapi kan tidak kita akan bawa menghadap kepada Allah Ayo Pak Kita cari bekal Malam tahajud Papa jadi imam Ayo mamah di belakang Ah mamah aja yang imam Oh masya Allah Berarti papa yang kurang tahu ya Itu berarti suami ibu Belum dapat pengetahuan sempurna Baik ya diskusi lagi Ayo Pak belajar ya Kita kirimkan Malam bangun Bismillah Anak-anak bangun Bangunkan Itu Nabi Muhammad SAW Membangunkan Fatimah Zahra Radiallahu ta'ala Ali bin Abi Talib menantunya Menantu dibangunkan Anak dibangunkan Ayo Salat-salat-salat-salat Ada yang masing-masing Ada yang ikut dengan Nabi Teman-teman sekalian Para ibu sekalian Perhatikan baik-baik Fokus ya Fokus Lihat Bangun malam Tidak ada yang paling indah Kecuali ketika suami ada di depan Istri di belakang dengan anak-anaknya Suami kemudian membaca ayat-ayat Quran Istri di belakang menyimak dengan baik Suami sujud Istri sujud Begitu selesai Suami berdoa Istri mengaminkan Tapi belum cukup sampai disitu Perhatikan kalimatnya Dan mendekat kepada fajar Ashar itu waktu menjelang Singkat menjelang fajar Jadi kalau subuh sekarang jam berapa? Empat Empat dua empat Ini dibalik sama saja Empat dua empat Baik Kurangnya tiga puluh menit Jam berapa? Jam empat kurang enam Anggap saja kita paskan jam empat Nah jam empat ini Kurang lebih Lima belas sampai tiga puluh menit Sebelum subuh Itu disebut sahar namanya Saharun Aktifitas yang dilakukan di waktu sahar Disebut sahur Ibu pernah mendengar Makan sahur Nah makan sahur itu Artinya Makan yang dikerjakan di waktu sahar Jadi kalau nanti saat Ramadhan Ramadhan insya Allah Bulan apa? Bulan Ramadhan Ramadhan bukan bulan Mei Bulan Ramadhan Ramadhan itu bulan Ramadhan ya Bukan bulan Mei Ibu ini kenapa sebetulnya Luar biasa Belum saya tulis Sudah kelihatan Nabi kenal Imran kenal Mariam kenal Hapus enggak Nulis juga enggak Ramadhan bulan Mei Luar biasa Lihat sini Lihat Nanti kalau ibu puasa Di bulan apa? Alhamdulillah Kemudian ibu tunaikan sahur Kenapa disebut sahur Makannya itu Waktu jeda singkat Menjelang fajar Jadi kalau ibu makan Mau makan sahur Ayo coba kerjakannya Minimal 30 menit Sebelum Subuh Jadi kalau subuhnya 4.24 Ya ibu jam 4 sahur Kalau ibu sahurnya Agak dekat ke waktu fajar Nanti kekuatannya Semakin bertambah Silahkan cek 4.24 Ini subuh Maghribnya jam 6 misalnya Jam 4 sampai dengan Ke jam 6 Berapa jam? Kurang lebih 12 jam 4.24 Kurang lebih 11 jam 11.30 Baiknya 11.30 Ya kalau ibu sahurnya Jam 4 Itu ibu 12 jam Bisa menahan Lapar Tapi kalau ibu sahur Lagi jam 3 13 jam ibu menahan Lapar Maka dari itu Prinsip ini dipakai Nah sekarang Ahli surga Taman surga Sekeluarga masuk Taman surga Langsung diberi kenikmatan Oleh Allah Apa amalannya? Allahu Akbar Selepas tahanjut Dia tidak langsung istirahat dulu Mereka kompak Tadi malam Sekarang saya berikan teknisnya Ibu kompak Beristighfar kepada Allah Istighfar itu Dalam artian Ibu bermohon Berintrospeksi diri Memohon ampunan dari Allah Waktunya Akhir sepertiga malam Ini sudah ada Hadis kudsi Jelas menunjukkan Di waktu ini Allah berpeluang Memberikan ampunan Bahkan Allah tanyakan Kepada hambanya Siapa yang mohon ampunan Padaku saat ini Aku ampuni seketika Lihat baik-baik Cara praktek sederhananya Ibu Sudah ibadah Walaupun sholatnya Misal terpisah Atau ingin berjamaah Tapi untuk yang ini Coba kumpul Barang-barang Di satu ruangan Ibu Suami Dengan anak-anak Kalimat Qurannya Hum Mereka Cara memulainya Misal Kalau saya Laki-laki Saya mulai dari suami Saya hadapkan pada Keluarga saya Ma Maafkan saya Kalau selama ini Saya belum bisa jadi Suami yang baik Anak-anak Maafkan ayah Kalau selama ini Ayah belum bisa jadi Ayah yang baik Banyak kekurangan Yang ayah dapatkan saat ini Yang boleh jadi Allah belum meridah Dengan sikap ayah saat ini Dan mohon maafkan Kalau ini jadi hari terakhir Dalam kehidupan ayah Dan harus kembali di hari ini Saya mohon ampun Ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Ibu sambut disitu Pak Maafkan mama Kalau hari ini Belum bisa jadi Mama yang baik Jadi istri yang baik Sesuai dengan apa Yang Allah harapkan Anak-anak Mohon maaf Kalau sampai hari ini Mungkin mama Jadi hari terakhir Untuk kehidupan mama Mohon ampuni saya Ya Allah Ampuni saya Yang paling indah Ketika anak-anak Anda mengatakan kepada Anda Ini sunnah Maafkan Maafkan kami Maafkan anda Sampai hari ini Belum bisa sholat dengan baik Belum bisa memberikan mahkota Belum hafal Quran Masih banyak perbuat salat Kemudian satu keluarga Istighfar kepada Allah Ampuni kami Ya Allah Ampuni kami Astagfirullah Astagfirullah Demi Allah Saya katakan Saat itu rahmat Allah Akan diturunkan di keluarga Anda Dan yang paling luar biasa Kalau ibu mau coba Mulai malam ini ibu Ibu akan dapatkan ketenangan Di rumah tangga Anda Begitu ibu bangun beraktifitas Sudah sholat subuh Itu hatinya tenang Hati tenang Enak Nyaman Kalau ibu gak percaya Silahkan ibu mulai malam ini Praktikan dengan suami Ibu mulai Biasanya kalau suami Itu sifatnya didorong dengan masukan Walaupun awal-awal Belum terbiasa Enggak ada masalah Apa? Malam bangun Maafkan mama Mama banyak salahnya Memang Awal-awal begitu Awal-awal Nanti kesana-kesananya Dia akan mengerti sendiri Itu biasa itu Jelas ya Kalau ibu gak mau Gak percaya Silahkan ibu coba Malam ini ibu praktikan Turun mus Quran Kalau ibu dapatkan seperti itu Saya jamin demi Allah Saya katakan Silahkan bedakan rasanya Dengan sebelumnya Rasakan bedanya Dan pasti akan terasa bedanya Ya kan lain Ada ketenangan dalam jiwa Ada kenikmatan berinteraksi Dengan anggota keluarga Dan berita baiknya Quran Surah 52 Ayat 21 Dan para orang tua Yang beriman kepada Allah Lalu diikuti oleh anak cucunya Semua beriman kepada Allah Kompak tadi Kami akan kumpulkan semuanya Mulhak Mulhak itu berdempetan Kalau saya pegang kertas begini Di belakang sepidol ini Kemudian ada mic begini Dempet Nah nanti ada satu keluarga Masuk surga Masuknya berdempetan begini Siapa mereka itu Tadi yang saya sebutkan sifatnya Kalau ibu pernah melihat cucunya Anaknya di muka bumi Coba rasakan Apakah kemudian melihat lagi Enggak di akhirat nanti Karena pernah ada keluarga nabi Nabi Nuh berpisah dengan anaknya Nabi Lut berpisah dengan istrinya Itu dikisahkan oleh Allah Bukan untuk menjadi kisah Dan dongeng semata Bukan Tapi memberi pelajaran pada kita Supaya kita bisa merawat keluarga dengan baik Ya ini baru satu yang saya tunjukkan Ada sifat-sifat yang lainnya Tapi karena waktunya terbatas Saya khawatir ada beberapa pertanyaan Yang ingin disampaikan Saya berikan kesempatan dulu Ada sekitar 15 menit Untuk berdiskusi Kalau tidak ada Saya berikan kesimpulan Dan saya teruskan sedikit Ada ya Maaf Saya ingin perjelas dulu Ibu jelas orangnya Paham ya Itu terakhir Saya cek kembali ya Kita bahas Baru sekitar 30% Dari materi yang Ada di Quran ya Bismillah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustaz Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Mohon maaf Nanti kalau saya bacakan Satu dulu Di antara yang banyak persoalan Kalau perempuan menjadi imam sholat Dimanakah berdirinya Apakah sejajar dengan makmum Atau di depannya Tanyim Untuk perempuan Hadisnya di An-Nasai Ketika Sayyidah Aisyah Meriwayatkan Hadis tentang sholat perempuan Jadi disebutkan Di tengah-tengahnya Ini perempuan Kemudian setelah itu Datang perempuan lagi Kiri atau kanan Dia berdiri disini Posisinya Antara makmum dengan imam Perhatikan baik-baik Ini sejajar Perempuan tidak lebih maju Kalau laki-laki Dia bisa maju sedikit Kalau laki-laki Punya dua pilihan Dia bisa sejajar Hadis riwayat Abu Daud Nomor hadis 1369 Di Al-Bukhari Nomor hadis 181 Hadisnya riwayat Ibn Abbas Ibn Abbas Menginap di rumah Bibinya Sayyidah Maimunah Bangun malam hari Kata beliau Rasulullah SAW itu Bangunnya Lebih dari malam sedikit Atau kurang dari Pertanggahan malam sedikit Begitu bangun Beliau duduk dulu Fajalasa Kemudian Mengusap menghilangkan Bekas ngantuk Dengan tangannya Setelah itu Membaca 10 atau 11 Ayat terakhir Surah Ali Imran Setelah itu Berdoa Setelah itu Pergi beliau Ketempat tertutup Kamar mandi Setelah itu Berangkat ke tempat Solatnya Begitu solat Ibn Abbas Itu berdiri Di belakang Nabi Oleh Nabi Ditarik Disejajarkan dengan Nabi Di pilihan pertama Kalau ada Ayah Laki-laki Kemudian makmumnya Laki-laki Satu orang anak Misalnya malam hari Dia solat Maka boleh sejajar Sejajar Yang kedua Boleh posisinya lebih Depan dibandingkan Dengan makmumnya Ini misalnya Imamnya Ini makmumnya disini Tapi perempuan tidak Imam disini Makmum sejajar Datang lagi Satu perempuan Lihat Kalau laki-laki Datang satu Dia berikan isyarat Bisa ditepuk misalnya Tepuk Ini mundur Bikin saf di belakang Perempuan tidak Sesama perempuan Tidak perlu saling Colek Tidak perlu saling Tepuk Perempuan masuk Kesini langsung Kirinya Jadi ini imamnya Ini makmum yang kanan Begitu datang satu lagi Masuk kirinya disini Tidak pakai Tidak pakai Oh kiri Ini Datang lagi Kanan lagi Sini Datang lagi Kiri lagi Jadi imamnya tetap Yang paling tengah Faham ya Taib Ketelangannya dari Sayyida Aisyah Radallahu ta'ala Enha Apakah ada hadis Mengenai memotong kuku Dengan urutan jari-jari tertentu Taib Membaca Al-Kah Pada hari Jumat Ada Ada Bahkan sunnahnya Pada hari Jumat Banyak Ada sunnah Membersihkan diri Untuk laki-laki misalnya Tipiskan kumis Cukur kumis Rapikan jenggotnya Kemudian mandi Ya seperti halnya Mandi janabah Setelah itu dia potong kukunya Terus memperbanyak Baca surah Al-Kah Memperbanyak salawat Pada Nabi S.A.W Dan diantara sunnah itu Berlaku untuk perempuan juga Sama Muslimin wal muslimat Innal muslimina wal muslimat Berlaku perempuan Berlaku untuk laki-laki Ada yang sama Apa diantaranya Potong kuku Bagi anda di yang sama Baca Al-Kah Bagi anda di yang sama Jelas ya Apa sunnahnya Mulai dengan yang kanan Jadi mulai dengan yang kanan Potong yang kanan Setelah yang kanan selesai Pindah ke kiri Dari tangan kemudian Pindah ke kaki Kepala Kondak Lutut Kaki Yang dimaksud Membaca surah Al-Kah Membaca itu Punya dua makna Di bahasa Arab Satu sekedar baca Kedua dipahami Tapi kalau ada Redaksi hadis Meminta membaca Itu umumnya memahami Pahami Kalau sekedar baca Saja Berarti untuk menunjuk Pahalanya saja Tapi dorongan Untuk membaca Sebetulnya tujuannya Memahami Ibu kan baca sesuatu Supaya bisa paham Isinya kan Silahkan ibu cek Ibu belajar sesuatu Kalau gak paham Ibu gak akan baca Ya ibu itu membaca Supaya paham isinya Memang cuma Quran yang unik Quran itu unik Kebanyakan yang baca Itu umumnya Tidak paham yang dibaca Tapi jangan salah orientasi Baca itu Untuk paham Kalau ibu sekedar baca Pahalanya banyak Satu hurufnya Itu sepuluh kebaikan Dalilnya At-Tirmidhi Nomor hadis 2910 Siapa yang bisa baca Satu huruf Dari kitab Allah Satu huruf Dia dapat Sepuluh kebaikan Setiap hurufnya Dan hampir tidak ada orang Islam Baca Quran Cuma satu huruf Gak ada Nun Sepuluh Sudah dulu A Gak ada Silahkan cek Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf Al-Kahaf berapa ayat 110 ayat Berapa huruf Silahkan itu Kalau ibu sampai Jumat ini Merasa banyak pahawanya Silahkan kalau gak mau baca Quran Tapi kalau ibu merasa banyak dosanya Ayo setidaknya Banyak-banyak baca Quran Mudah-mudahan tertutup Dengan itu Dengan pahala-pahala kemuliaan Ayo siapa yang tidak punya dosa Boleh angkat tangan Boleh silahkan Yang sedikit Yang banyak Saking banyaknya gak bisa ngangkat kan Sama dengan saya Kalau merasa banyak dosanya Belum siap surganya Perbanyak amalan Cari amalan cerdas Apa camalan cerdas itu Satu Amalan yang pahalanya bisa mengalir Sampai kita meninggal dunia Disebut dengan Saudakajaria Ibu punya uang 50 ribu Bagaimana caranya 50 ribu awet Sampai ke akhirat Caranya Misal cari amalan cerdas Berikan mushaf Kasih ke penghapal Quran Begitu dia bacakan Setiap dia baca Ibu dapat pahalanya Amalan cerdas kedua Cari yang amalan ketika dikerjakan Pahala lebih banyak Dari biasanya Kalau ibu mengerjakan Kalau ibu mengerjakan amalan biasa Itu pahalanya 10 10 Ibu singkirkan misalnya Maaf ya Ada duri di jalan Duri itu penghambat Kulit pisang Ibu singkirkan Dapat 10 kebaikan Tapi baca Quran Satu hurufnya 10 Satu hurufnya Maka cari amalan-amalan Yang pahalanya sekiranya Melimpa Nah maaf Membaca Untuk memahami isinya Kalau ibu paham Itu lebih dahsyat lagi Lebih dahsyat lagi Pahala semakin banyak lagi Kemudian yang kedua Itu yang diinginkan Untuk diamalkan isinya Contoh begini Dulu orang tua kita Pernah mendengar gini Kalau sudah mengandung Anaknya ingin laki-laki Ganteng soleh Baca surat apa? Kalau ingin cantik Soleha baca surat apa? Silahkan baca Sampai kiamat kurang 2 hari Gak akan kejadian Karena yang dimaksud baca disitu Maksudnya gini Kalau ibu misalnya Menginginkan anaknya Terlahir laki-laki Soleh baik Terserah Allah Mau lahir laki-laki Atau perempuan Ibu baca surat Yusuf Baca itu Pahami isinya Karena di surat itu Ada kisah lengkap Bagaimana orang tua Mendidik anaknya Sampai dewasa Karirnya bagus Dengan teman-temannya bagus Nah saat anaknya lahir Begitu keluar lahir Laki-laki Misalnya Praktikan makna ayat tadi Praktikan suratnya Dalam pendidikan Bukan cuma dibaca Keluar anak Tidak dididik Gak akan jadi Silahkan buktikan Sampai kiamat Kurang 2 hari Gak akan kejadian Sehari lagi buat tobat Suara Wanita sama dengan Suara pria Dalam pemilihan umum Di negeri demokrasi Bagaimana tanggapan ustad Memaknai demokrasi Dalam melaksanakan sistem ini Tanya Gini-gini Kita sering diskusi Dengan para ulama Tokoh-tokoh Dan sebagainya Bahkan terakhir Ada imam dari Kuba Dari kota Nabi Datang Untuk berdiskusi Dan kesimpulannya adalah Sepanjang sistem itu Kemudian Bisa kita manfaatkan Untuk menghadirkan Maslahat dalam kehidupan Yang mendekatkan Pada nilai keislaman Maka jadikan wasilah itu Untuk membangun nilai keislaman Yang lebih luas Jika memang Maslahatnya lebih besar Maka ikuti Karena kalau ditinggalkan Madoratnya lebih banyak Anda boleh tidak sepakat Kemudian Anda tidak memilih Itu hak Anda Tapi persoalannya Ketika Anda tidak memilih Maka orang liberal Ikut memilih Orang sekuler Ikut memilih Lesbi Ikut pilih Homoseksual Ikut pilih Ketika mereka memilih Suaranya lebih banyak Mereka yang megang kekuasaan Ketika megang kekuasaan Kebijakan dibuat Ketika kebijakan dibuat Apa kemudian Dampak selanjutnya Bukankah ada gambaran Dalam agama kita Untuk taat pada pemimpin Sekarang pemimpin Anda Misalnya membuat Kebijakan yang tidak benar Disitulah kemudian Madorat akan muncul Maka dari itu adalah Kewajiban kita saat ini adalah Menghadirkan suara-suara kebaikan Perempuan pilih Yang pilih Pilihan-pilihan Yang mendekatkan kepada Islam Yang dekat dengan Maslahat-maslahat keumatan Begitu dia dipilih Dia buat kebijakan Dekat dengan umat Setelah itulah Kemudian sistem akan berjalan Menyesuaikan dengan Maslahat kehidupan kita Jelas seperti ini Saran saya Ikuti dan pilih Orang-orang terbaik Disitu Supaya nanti Memberikan maslahat Kepada umat Kan agak aneh Anda tidak memilih Tapi wajib taat Kepada yang dipilih Aneh Anda tidak memilih Tapi setelah terpilih Wajib taat Ya bagaimana Anda tidak memilih Yang terpilih orang yang buruk Dan Anda menaati orang buruk Itu kan maslahat Disitu tidak ada Paham ya Ini bahasan panjang Cuma singkat saja barangkali Karena waktunya terbatas Ustadz bagaimana Kalau perempuan Diizinkan Allah Dia tidak punya anak Jadi dia tidak mempunyai Ketiga keistimewaan Yang ustazz jelaskan Apakah perempuan tersebut Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para ibu sekalian Masya Allah Tiga hal tadi Anak atau tidak ada anak Perangkatnya tetap Ada pada diri ibu Apakah seorang perempuan Yang tidak melahirkan Tidak punya rahim Ada rahimnya Begit karena itu Peluang dia untuk mengandung Ada Kalau orang punya peluang Untuk mengandung Berarti punya potensi Untuk melahirkan Potensinya ada Kalau dia punya potensi Melahirkan Berarti ada perangkat Untuk menyusui Dan ini semua Ada pada diri seorang perempuan Kalau kemudian Ibu belum mendapatkan Nikmat itu Pertama adabnya Jangan menyimpulkan Ibu tidak punya harapan itu Ibu kenal Nabi Zakaria Hayo kenal lagi itu Silahkan Luar biasa Semua dikenal oleh ibu Cuma di hari Jumat Ada pengajian Pesertanya ibu-ibu Kenal semuanya Imran kenal Hannah kenal Belum ditulis Sudah kelihatan Luar biasa Hari Jumat Dan di TSM Pakai seragam Baik Nabi Zakaria itu Diuji oleh Allah Apa ujiannya? Nih lihat Secara medis Secara klinis Istrinya Sudah tidak mungkin Mengandung Secara medis Maaf-maafkan saya Kalau bahasanya Kurang menyenangkan Tapi ini Pembuktian medis Bahasa medis Diponis Satu sudah monofos Kedua M kedua Maaf-maaf Diponis Mandul Secara klinis Tidak mungkin Punya keturunan Monofos Mandul Suaminya Rambutnya sudah Memutih Sepuh Fisiknya sudah letih Secara klinis Apakah mungkin Pasangan ini Masih bisa memiliki keturunan? Tidak Lihat baik-baik Kalau ibu mendapati Situasi yang kata manusia Tidak memungkinkan Ada solusi Itu langsung Tanda dari Al-Quran Supaya ibu meninggalkan Pendapat manusia Mintalah kepada Allah Yang tidak punya batas Maka Diberikanlah kisah ini Turun surahnya di Quran Surah ke-19 Maryam Ayat ke-3 Sampai dengan Ayat ke-15 Sampai punya anaknya Amalan untuk Mengerjakan ini Ada di Quran Surah ke-3 Al-Imran Ayat 38 Sampai 39 Kisah dahsyat Yang disebutkan lagi Nanti di Quran Surah 21 Ayat 89 Sampai dengan 90 Ini kisahnya Ini doanya Ini prakteknya Dalam solat Secara singkat Pertama Jangan putus asa Nabi Zakaria Mengatakan Ya Allah Semua mengatakan Saya tidak mungkin Punya keturunan Rambut saya sudah memutih Ya Allah Fisik saya sudah letih Isi saya difonis Menopos dan mandul Tapi saya punya Keyakinan denganmu Ya Arab Saya tidak putus asa Bermohon kepadamu Saya mohon Ya Arab Kemudian beliau berdoa Rabbilatadarnifarda Jangan biarkan saya meninggal Dalam keadaan sendirian Tidak punya keturunan Apa yang terjadi Perhatikan amalannya Bu ya Satu Beliau membuat Mihrab Mihrab itu Satu tempat Yang langsung Bisa mendekatkan diri kita Dengan Allah Keistimewaannya Disebutkan di Quran Diisyaratkan Mihrab itu Tempat yang mempercepat Terkabulnya doa Tidak harus di masjid Ibu di rumah Bisa bikin Mihrab Tidak harus dalam bentuk ruangan Kalau tidak ada ruangannya Hamparkan sejadah Sahamparan itu Gunakan untuk Ibadah saja Mariam punya Mihrab Padahal Mariam Mariam punya Mihrab Quran Surah ketiga Ayat 37 Mariam punya Mihrab Ibu bikin Mihrab Quran Surah ketiga Ayat 37 Paling kiri sebelah bawah Ibu bikin Mihrab Di rumah Boleh sehamparan Sajadah saja Hamparkan Kalau tidak ada ruangan Tapi syaratnya Tempat ini Hanya bisa digunakan Boleh digunakan Untuk ibadah saja Yang lain tinggalkan Maaf Berdoa disitu Solat disitu Baca Quran disitu Ibu kalau urusan dunia Keluar Handphone Jangan bawa masuk Kesitu Tidak usah diabadikan Sedang di Mihrab Berdoa kepada Allah Ya Allah Aku sangat berharap Ditulis di status Berdoa itu bukan di Facebook Berdoa itu bermohon kepada Allah Lihat sini baik-baik Teman-teman sekalian Fokus baik-baik Bikin Mihrab Setelah itu Tunaikan solat Solat Bangun solat malam Dalam solat Minta kepada Allah Seperti Nabi Zakaria Meminta Quran surah ketiga Ayat 38 sampai 39 Di Mihrab itu Nabi Zakaria Berdoa Bermohon kepada Rabbia Adab berdoa Kalau ingin memohon Cepat dikabulkan Sebut nama Allah Yang Itu ada isyaratnya Di Quran Surah ke-17 Ayat 110 sampai 111 Nanti di ujungnya Kalau anda punya masalah Kata Allah Jangan mengeluh Ingat bu ya Tidak ada ayat keluhan Di Quran Kalau ada ayat Satu saja meminta Mengeluh Saya orang pertama Yang akan mengeluh Kalau ibu punya masalah Kata Allah Jangan mengeluh Ya Allah Kenapa mesti saya Why me Kata Allah Kenapa tidak Jangan mengeluh Apa yang dilakukan Alih-alih mengeluh Sebut nama Allah Kulin Allah Minta solusi kepada Allah Awidul Rahman Sebut namanya Yang Rahman Tapi lihat rahasianya Ayamma tadau Kalau anda punya persoalan Dalam hidup Falahul asma'ul husna Allah punya nama terbaik Yang nama itu Didesign Sesuai dengan kebutuhan Masalah kita Jadi kalau ibu punya masalah Misalnya Cari nama Allah Yang sesuai dengan masalah kita Ibu punya masalah rizki Suami punya masalah di pekerjaan Sebut namanya Ya Allah Ya Razak Ibu punya persoalan Ya Allah Ya Sabr Misal Ibu punya masalah Anak ingin Dalam hal pengetahuan Akan kuliah Akan ujian Ya Allah Ya Al-Alim Ibu misalnya Suami ada yang ganggu Ya Allah Ya Al-Jabbar Ya Al-Malik Ini Nabi Zakaria punya persoalan Difonis oleh manusia Tidak mungkin Mendapatkan apapun Beliau sebut nama Allah Yang maha Memberi tanpa punya batas Sifat Allah Yang memberi tanpa punya Batas disebut dengan Wahab Namanya Wahab Ya Al-Wahab Kalau ingin digunakan Dalam permintaan Bentuknya kata kerja Kata kerja itu Segera diberikan Bukan cuma disebut Tapi segera diberikan Robah kalimatnya Dari Wahab Jadi Hab 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 Kalau untuk peribadi Kalau untuk peribadi jadi Habli Kalau untuk banyak Jadi Hablana Rabbana Hablana Min azwajida Wadhurya Tina Kurata A'yun Sekarang Nabi Zakaria berdoa Lihat Huna Pasti mendengar Doa saya Kalau pada yang Mendengar saja Tidak dikabulkan Lantas kepada siapa lagi Saya mesti bermohon Minta malam hari Begitu bermohon Apa yang terjadi Lihat ayat 39 Tiba-tiba turun malaikat Sedangkan beliau belum selesai Salatnya Masih berdiri Turun malaikat Masih berdiri di mihrab Jawabannya Allah kasih kabar gembira Anda akan punya anak Langsung namanya dari Allah Yahya Yahya itu artinya hidup Kata Allah Yang mustahil lahir Dari rahim Seorang perempuan Yang monopos Dan mandul Bayi yang hidup Kata Allah Gak ada yang mustahil Bagi saya Jadi dan hidup dia Tapi kalau memang Sampai akhir Anda secara medis Tidak memungkinkan Bahkan ada yang rahimnya Diangkat Ada yang keadaan Tidak memungkinkan Nah Anda bertanya Seperti ini Saya berikan kabar gembira Kepada satu perempuan Ahli surga Yang musibahnya Ujiannya lebih dahsyat Dibandingkan dengan Anda Dia bukan hanya Tidak punya keturunan Sampai dengan hayatnya Dia disiksa suaminya Dia kemudian dicerca Dia kemudian luar biasa Dahsat kehidupannya Sampai digelindingkan Batu besar Menghancurkan fisiknya Tapi sebelum wafatnya Dia berdoa kepada Allah Ya Allah Saya ikhlas dengan Segala ujian kehidupan ini Saya ikhlas sekalipun Saya wafat pada hari ini Tapi saya mohon Ya Allah Ganti segala ujian ini Bisa mengantarkan Saya mendapatkan Satu rumah ini Terima kasih telah menonton